Oke, kita akan mulai. Selamat malam, rekan-rekan, teman-teman di Pola Hidup Sehat. Jadi kita nama WA Grupnya Pola Hidup Sehat. Banyak banget ngomonginnya olah nafas melulu, karena memang itu yang jarang diajarkan di tempat yang lain. Yang ngajari diet ini, diet itu, makan sehat, udah banyak banget. Jadi walaupun itu sangat penting, tapi kita bahasnya tidak banyak. Bahkan kalau saya yakin ada orang lain yang bisa membahas lebih baik, kayak Pak Wawaruntu, besok saya akan terbang ke Manado, dan saya akan berjumpa dengan beliau, saya akan dekati, saya akan minta Pak Lengga sebulan dua kali. Saya juga punya teman yang sudah mau, kalau Anda kenal Pak Yohanes Sunardi dari Surabaya, yang menulis banyak buku soal jus, soal kesehatan. Dia juga sahabat saya, malah saya sudah agak lama agak lupa, kalau nggak mengundang dia, padahal dia selalu pasti mau. Karena kita ada di satu WA Grup, namanya KIB, Keluarga Indonesia Bahagia. Dia juga akan bersedia untuk mengisi program-program kita. Hari ini saya akan menyampaikan yang saya praktisi, sudah praktek cukup lama. Kalau secara formal, justru ini memang ilmu saya ya ini, saya kuliah di IPB itu Fakultas Teknologi Pangan. Jadi memang belajar pangan, belajar makanan-makanan karsinogen, makanya sejak kuliah sampai sekarang, tahun 82 mulai kuliah, mulai mengenal bahan-bahan pangan, apa yang karsinogen, dapur saya tidak ada monosodium glutamate, nggak ada. Tegas, kalau ada saya buang secara siap. Ya kan di bawah ambang batas, terus-menerus menumpukkan. Jadi walaupun saya tidak kanker, tapi saya menghindari yang karsinogen. Kalau beli sate, arengnya betul-betul, kalau yang ada arengnya nggak dimakan. Kalau kopi, ampasnya nggak dimakan, pastikan betul-betul mengendap. Maka saya bikin kopi di termos, panas, sampai satu jam masih panas, mengendap betul-betul, ampasnya nggak kemakan. Itu langkah-langkah kalau memang minum kopi. Tapi biasanya kalau orang kena kanker, minum kista, kopinya ganti jus. Jus yang diajarkan Ibu Leong Pitlin boleh, Pak Bawar Untuk boleh, nanti keundang teman lagi, yang dia udah komitmen mau juga. Saya bilang, eh, saya undang kamu gratis loh ya. Boleh nggak sponsor? Ya boleh, dia tulis buku kan Pak Yohana Sundari tulis buku. Ya ntar aku promoin bukunya, atau bukunya berhubungan dengan kesehatannya. Kalau saya misalnya, Pak saya mau sponsor, ada yang nawari saya, lihat WA Group-nya 50 kan Pak, sponsor untuk suplemen, nggak? Saya tolak, nggak. Kenapa? Kalau butuh vitamin C, saya ajarkan minum jeruk. Butuh pitakarotin, makan wortel, atau buah naga, atau buah yang warnanya oring. Jadi saya back to nature. Jadi saya tidak menerima sembarang sponsor. Tapi kalau buku kesehatan, ya Anda butuh. Atau saya sendiri menawarkan tes DNA. Ya Anda butuh, nggak butuh. Butuh boleh, nggak butuh, ya nggak apa-apa. Atau Pak Hendra, yang kemarin yang mensponsori Pak Wawaruntu, panggil beliau mahal. Dibayar sama Pak Hendra. Ya maka saya kasih kesempatan dia untuk presentasi mengenai juicer. Anda butuh juicer, gitu ya. Tapi suplemen aja saya tolak, teman-teman. Ada yang melihat komunitas ini, gitu. Waduh, Pak, saya mau sponsor suplemen, nggak? Walaupun suplemennya bagus, nggak. Bagus, mahal. Suplemen terbaik, ya sayur sama buah. Jadi saya nggak terima sponsor suplemen, gitu ya. Oke. Kita hari ini adalah probiotik dan prebiotik. Ya ilmu yang kita pelajari, atau saya pelajari, ya sejak kuliah di IPB dulu. Tapi saya praktekkan. Yang paling bikin saya yakin itu karena praktek. Dan saya akan mulai dengan lembar kesukaan saya, yaitu regenerasi sel yang bikin sehat dan awet muda. Harus tidurnya, gulanya ideal, pH-nya ideal, dengan olah nafas. Tambah intermittent fasting, kalau mau. Untuk bisa regenerasi sel, butuh asam amino, maka kita akan belajar kefir. Nah, disinilah masuk probiotik. Untuk regenerasi sel, butuh vitamin, tapi masalahnya buah itu gulanya tinggi. Gulanya tinggi, minum kista kanker nggak bagus. Di habit juga nggak bagus. Maka buah-buahan akan kita fermentasi. Disitulah pelajaran hari ini, probiotik. Nah, bahkan probiotik sendiri nanti dia akan produksi enzim. Atau kita memang minum klasik enzim. Nah, dalam berbicara mengenai, bukan hanya regenerasi sel, tapi berbicara mengenai imun. Virus itu yang bunuh antibody. Tapi antibody terbentuk kalau ada asam amino. Tapi asam amino butuh katalis. Nah, katalis itu enzim. Enzim bisa dari pucuk daun-daunan, dari buah yang masih kemerampu atau mentah. Karena kalau buah matang, banyak vitamin. Banyak antioksidan. Tapi kalau bicara enzim, itu buah yang masih muda. Pucuk-pucuk daunan, lalu lapan, tauge, seledri. Enzim itu butuh sedikit sekali. Namanya katalis. Kalau dalam tumbuh-tumbuhan, makanya ekoensim diencerkan seribu kali. Karena enzim nggak butuh banyak-banyak. Tapi harus ada. Nggak ada enzim, ya metabolisme nggak terbentuk. Metabolisme nggak terbentuk. Antibody nggak terbentuk. Imunnya malah bisa turun. Maka tetap harus minum, konsumsi enzim. Enzim dari sayur-sayuran. Wah, ada karbonya, Pak. Saya diet keto. Kalau begitu, klasik enzim. Udah zero karbohidrat. Lewat apa? Lewat fermentasi. Probiotik lagi. Maka kita akan bahas hal itu. Supaya kita bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan tubuh. Jadi dietnya itu tetap mendapatkan asupan nutrisi. Baik itu asam amino, tapi kalau susu kan ada laktosanya, Pak. Itulah probiotik. Itulah fermentasi. Fermentasi bisa menghilangkan sesuatu atau menambahkan sesuatu tergantung bakteri apa yang dibutuhkan. Nah, cukup panjang penjelasannya. Tapi probiotik itu mikroba baik yang kita butuhkan bisa untuk macam-macam kepentingan. Bisa untuk menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, tergantung probiotik yang mana. Yang pasti ada kira-kira 30-39 triliun sel manusia. Kalau ada 30 triliun sel manusia, maka dalam tubuh kita itu ada 39 triliun sel mikroba. Jadi manusia itu lebih banyak sel mikrobanya daripada sel manusianya. Nah, ini sebenarnya pelajaran ini sendiri yang menyampaikan, itu cukup menarik. Satu sel manusia didampingi satu atau dua mikroba. Ada pelajaran namanya mikrob stock atau drive-by mikroba. Jadi mikroba itu bisa memberikan dorongan kita makan apa. Jangan-jangan yang butuh makan bukan kita, tapi misi mikroba. Ini tak kasih bahasa sederhana ya. Contoh misalnya, kita ini biasa makan yang manis. Nah, waktu manusia lahir, itu mikrobanya imbang dan lengkap. Begitu dia mulai makan makanan tambahan dari luar, tergantung nih. Dari kecil makan yang manis-manis. Mikroba yang butuh manis berkembang biak. Maka si mikroba berteriak, lapar, lapar, lapar. Jadi suka manis. Anda diet keto. Atau keto yang masih pakai sayur dan bumbu, sayur terbatas. Saran saya. Karena itulah enzim dan prebiotik. Wah, pasti bergejola. Yang bergejola itu bukan Anda loh. Anda plus mikroba yang suka gula itu berteriak semuanya. Ada paksa 3 bulan loh karbo. Nanti bakteri mikroba yang dalam tubuh kita yang suka gula pada mati. Lama-lama nanti Anda nggak sako lagi. Nggak sako karbo lagi. Kenapa? Istilahnya itu tubuh kita menyesuaikan. Tapi sebenarnya tubuh kita itu apa sih? Kalau kita melihat data ini. Tubuh kita itu ada sel manusia, ada sel mikroba. Dan termasuk nanti ada mikroba yang suka gula. Ada mikroba yang suka asin, yang suka ini, suka itu. Maka pelihara lah mikroba dalam tubuh Anda. Dengan cara makan sehat, maka mikroba baik yang hidup. Ini dokter, profesor juga, kalau Anda kenal namanya, Prativis Dharmono ini dulu adalah astronot pertama Indonesia. Bahwa yang penting dari mikroba yang ada dalam tubuh kita itu juga bukan hanya jumlah, tapi komposisi. Perlunya keseimbangan. Jadi ada keseimbangan hormon, ada juga keseimbangan mikroba dalam tubuh kita yang harus kita pelihara. Kecuali kita nggak pernah sakit. Kecuali seumur hidup kita nggak pernah minum antibiotik. Ya, mikroba kita lengkap. Makanya tidak salah juga kalau dokter Tan Sutian, itu idola saya ya. Tapi dia kadang ngomongnya keras atau nyentrik. Kan dokter Tan Sutian pernah ngomong. Ada tuh rekamannya di Youtube. Di Bapak Jari sama Kompas. Nggak perlu minum probiotik. Lah Bapak Jarot, gurunya Bapak ngomong nggak perlu. Itu kan kalimat dipotong. Nggak perlu minum probiotik kalau selama ini nggak pernah minum antibiotik. Makannya sehat. Kalau makannya nggak sehat, makan junk food, rokok, alkohol, udah minum antibiotik lagi, dibom semuanya, bakteri jahat, termasuk bakteri baiknya, ya kita butuh minum probiotik. Tapi Tan Sutian itu menekankan pentingnya prebiotik. Anda tuh nggak perlu minum probiotik. Asal probiotik yang ada dalam tubuh Anda kasih makan. Nah, maka kita hari ini probiotik dan prebiotik. Gampang kok. Prebiotik itu makanannya probiotik. Tapi ya akhirnya Tan Sutian sendiri ngomong perlu. Dalam sesi yang lain. Kenapa? Kan kita hidup di dunia yang membuat probiotik dalam tubuh kita itu sudah nggak lengkap dan tidak imbang. Makanya saya ambil pendapatnya Profesor, Dokter, Prativi, Sudarmono, PhD, cukup cukup pantas kita percaya dan menghormati beliau dengan kapasitasnya, keilmuannya. Bahwa yang penting dalam tubuh kita itu bukan hanya jumlah, tapi komposisi. Itu intinya ya. Kalau artikelnya panjang lebar. Dan yang merusak komposisi itu adalah pola makan. Kalau pola makannya nggak bagus, akhirnya komposisi probiotik dalam tubuh kita tidak baik. Nggak bagus. Padahal probiotik juga menghasilkan ensing. Probiotik mengolah makanan-makanan yang tak terolah. Misalnya probiotik yang harusnya ada dalam tubuh kita misalnya kelompoknya bakteri asam laktat yang bisa mengore laktus. Itu banyak mati. Ya akhirnya minum susu yang ada laktusnya mencret. selain secara DNA memang mesin pencernaan kita itu nggak bisa mencerna laktus. Tapi selama pikroba baik pengure laktus ini banyak, sebenarnya nggak apa-apa. Contoh saya. Saya tes DNA. Hasilnya saya intoleran laktus merah. Jadi ada hijau, kuning, merah. Saya itu intoleran laktus merah dan betul memang waktu kecil SD, SMP, SMA sampai kuliah minum susu mencret. Minum susu kentut. Tapi sejak saya minum kefir nah ini kefir yang belum saya kocok yang bening ini namanya W. W, kefir W. Yang bukti namanya GURD. Kalau susunya full cream nanti GURD-nya pasti banyak. Susunya low fat lebih sedikit. Apalagi non-fat. Nanti beningnya banyak banget. W-nya banyak. Anda diet keto, Anda diet mau low karbo, dan selain Anda mau gula rendah, saya juga mau, nggak mau kolesterol saya naik, Pak. Ya susunya pilih yang non-fat malah. Supaya lemaknya sedikit. Kita butuh W-nya. Beli W mahal. Ya bikin kefir. Kefir ini ada paling lengkap. 17 macam koloni. Satu koloni bisa beberapa green atau spesies. Dan diantaranya adalah bakteri yang mengulai laktus. Makanya kefir sudah ada, sudah nggak ada laktusnya lagi. Saya minum kefir, nggak kentut. Minum susu, kentut. Tapi karena saya minum kefir dari 2009, berarti dalam tubuh saya sudah banyak bakteri pengulai laktus. Sekarang saya minum susu, nggak masalah. Nggak kentut, nggak mencet, nggak bulat. Nggak apa-apa. Kayak orang nggak laktus intoleran saja. Tapi baru bulan lalu, hasil tes DNA saya keluar, saya laktus intoleran merah. Itu DNA-nya. Tapi saya sudah mengubah tubuh saya, bahkan lebih baik daripada DNA saya. DNA nggak berubah. Tapi kita bisa merubah hidup kita. Jadi DNA nggak berubah. Tapi kan tubuh saya selain DNA, ada mikroba. Makanya ada nutrigenomik dan nutrigenetik. Nutrigenetik itu nutrisi berdasarkan DNA. Tapi nutrigenomik bagaimana nutrisi bahkan bisa mempengaruhi merubah seseorang. Kita perlu dua ilmu itu sekaligus. Itu dalam genomic diet namanya. Oke, lanjutkan lagi. Mengenai mikroba. Probiotik dan prebiotik. Butuh komposisi yang lengkap dan imbang. Ini ilmu dasarnya. Nanti pertanyaan akan terjawab dengan dasarnya ini. Atau saya akan jelaskan aplikasinya, tapi harus ada dasar ilmunya. Fondasinya apa? Dasar teorinya apa? Akan begitu. Dasar teorinya bahwa harus lengkap. Bukan hanya jumlah, tapi komposisinya juga, jenisnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini hampir sama dengan tadi, sebenarnya soal jumlah mempengaruhi. Bukan, bukan sama ya. Sistem imun kita itu 70% dipengaruhi oleh apa yang ada dalam pencernaan kita, termasuk probiotik. Betapa pentingnya probiotik dan prebiotik. Kembali kepada Dr. Pratiwi, masih bicara soal komposisi. Nanti saya skip saja. Sekarang kalau kita bicara probiotik, maka harus misalnya mudah dicerna. Pentingnya apa sih? Kayak ensin. Kayak vitamin. Ada asam folat. Asam folat yang penting untuk metilasi. Kalau orang enggak ada metilasi, nanti inflamasi, lalu sel kembar error terproduksi, kanker. Itu diawali dengan metilasi yang tidak bagus. Dan metilasi itu yang supaya bagus butuh asam folat. Atau B komplek, B6 asam folat. Vitamin B asam folat secara khusus untuk proses metilasi. Atau memang metilfolat sekalian. Di dalam penelitian, itu juga tidak cepat. Kalau yang cepat itu kan obat. Sakit ya diobati. Tapi minum probiotik itu butuh waktu kira-kira 20 minggu. Sehingga sampai pada dampak kekebalan. Ini dokter yang menyatakan, dokter Muhammad. Jadi 20 minggu itu ya 5 bulan. Kalau kita belok sedikit keolah nafas, John Kabat-Zinn. Dia mengatakan, 22 minggu olah nafas, otak kita akan banyak sekali perbaikan. Sistem imun, lalu kayak insomnia, autoimun, sistem memori, PIKUN, PFC, itu mengembang semuanya dalam 22 minggu. 22 minggu ya 4-5 bulan. Jadi kalau modul kita 12 minggu, nanti belum selesai. Itu hanya modulnya. Kita akan latihan terus, paling tidak sampai 5 bulan. Jadi jangan bosan dengan saya, walaupun saya nggak jawab WA, WA, WA. Tapi kalau 5 bulan terus, ikut. Setiap pagi ada 5 menit penjelasan, 10 menit penjelasan. Saya sisipkan lagi, poin demi poin. Nanti pasti ilmunya lengkap juga. Pelan-pelan aja. Supaya tercerna juga. Kalau kebanyakan kan kita malah nggak masuk, nanti lupa lagi, lupa lagi, nanya lagi. Nah, sekarang kita mengenal beberapa jenis probiotik. Ada lactobacillus, misalnya di yogurt, yakult. Yakult itu jenisnya, tapi bukan lactobacillus asidobillus. Bukan ya. Ini untuk, kalau nggak punya ini, bisa keputian. Nggak punya lactobacillus yang ramsonus, bisa organ hatinya bermasalah. Jadi, setiap bakteri, satu jenis bakteri baik, dia punya tujuan tertentu. Misalnya, Bidobacterium animalis. Ini untuk orang yang misalnya kontipasi, susah BAB. Makanya kalau minum kefir, BAB-nya sembuh. Hari ini peserta sum 300. Nah, ini karena ada satu orang yang ikut diet di sebuah komunitas yang lain, jadinya emang dia susah BAB. Seminggu, tiga hari sekali. Tapi gara-gara diet keto yang ketat, dia BAB-nya seminggu sekali. Dari tiga hari sekali, jadi seminggu sekali. Bahkan ada yang orang lain, yang bukan dia, juga parah. Lalu, kan saya juga diundang, saya ngajar mengenai kefir. Begitu dia minum kefir, setiap hari dia BAB. Wah, senang dia. Nah, itulah yang bayari sum kita ini, sehingga bisa 500 itu beliau. Karena senang bisa BAB tiap hari dengan minum kefir. Ya, minum probiotik. Nanti probiotik sendiri bukan hanya kefir, saya akan jelasin juga. Tapi salah satunya memang, kalau dalam probiotik itu ada bibidu, bibidu, bakterium animalis, itu bikin gampang BAB. Masalahnya tidak semua, tidak semua probiotik itu mengandung ini. Maka nanti bisa dilihat, misalnya Lactobatilus rectis, untuk mengatasi peradangan, memperbaiki mokosausus. Ini kan kayak Yakult, banyak Lactobatilus yang jenis ini. Mengatasi sembelit juga, ini ada dua selain ini, juga tadi yang kontipasi ini, yang sampai serupa dengan sembelit. Lactobatilus reuteri. Anda beli produk probiotik, baca tuh. Nanti biasanya kebanyakan Lactobatilus, apa gitu ya, bukan reuteri, yang nggak bisa bikin BAB lancar. Jadi memang beda-beda. Yang tiap produk, tiap merek, dia punya keunggulan tersendiri. Nah, singkat cerita aja, tadi itu banyak sekali, ada yang nggak saya sebutkan, mengenai, mungkin yang menarik ini. Yaitu adalah mikroba baik, jenis Treptococcus thermopilis. Thermopilis ini menarik, karena dia tahan suhu tinggi. Jadi ada probiotik, yang bisa direbus, probiotiknya nggak rusak. Nah, itu berarti dia mengandung bakteri, bahkan ada yang hiperthermopilis. Jadi 100 derajat, dia nggak rusak. Dan bakteri itu bagus. Baiknya gini, bakteri itu sesama bakteri baik, saling melindungi. Jadi, kenapa saya meng-endorse, katakan Juspro, Promec, aku tuh nggak ada hubungan apa-apa, dengan bahkan sempat ada yang mengira, saya punya sahab di situ. Gak ada. Kenal juga belum lama. Tapi saya sekarang jadi kenal. Yang punya Promec itu kan Iphone. Masih muda, tapi saya lihat orangnya baik, yang miskin dikasih gratis, suka bantu-bantu juga, yang di desa, orang yang suka bagi-bagi viewers, dikirim diamnya gratis. Jadi, karena hasil orangnya baik, saya endorse. Tapi bukan soal baik. Promec ini mengandung bakteri thermophilis, bahkan yang hiperthermophilis. Kenapa? Ini bisa direbus. Mendidih. Bisa bikin kopi. Kopinya jadi asem. Tapi ini direbus. Didinginkan lagi. Setelah dinginan lagi, coba bikin jus pro atau bikin produk alimentasi. Tetap jadi. Berarti bakterinya tahan panas. Tapi menarik, kan saya dorong dia. Waktu itu kan saya nimpang sedikit soal ekoensim. Ekoensim ini yang menemukan dokter Rosukon. Jurnalnya banyak banget, terutama di Malaysia, Thailand, China. Koefisien fenolnya berapa, percentage killnya berapa, karena jurnalnya begitu banyak, maka penggian ekoensim itu semangat 45. Bahkan maaf, kadang-kadang kayak kebablasan, kayak mendewakan ekoensim menjadi obat segala macam sakit. Menurut saya itu kebablasan. Saya sendiri merasakan, gigi saya sakit sembuh, bau badan saya hilang, rambut lontok juga berkurang, saya mandi ekoensim, ngepel pakai ekoensim. Jadi di rumah saya enggak pakai sabun, nyuci batik, ya pakai ekoensim. Padahal saya enggak kanker, tapi segala hal yang karsinogenik, saya hindari. ceket giginya pakai ekoensim. Jadi saya bebas dari yang memicu kanker, padahal saya enggak punya DNA kanker. Tapi ngepel lantai pun saya pakai ekoensim, karena nanti uapnya ion negatif. Ion negatif bikin udara seger, lari nafas enak banget. Jadi gunanya banyak. Ekoensim ini, ini banyak enzimnya mengandung probiotik. Ini saya bawa ke lab di IPB untuk menguji persentase kill. Seberapa hebat dia membunuh bakteri. Kalau bahan kimia, namanya koefisien venol. Hasilnya empat. Persentase kill, diencerkan seribu kali, hasilnya seratus persen dalam kontak sepuluh menit. Jadi kalau sayur, buah, mau dimakan, rendam dulu air satu liter, dikasih cuma satu mili ekoensim sepuluh menit, semua bakterinya mati. Makan itu sayur, makan itu buah. Menariknya kembali kepada si romek ini. Ini kalau direbus, itu masih bisa dipakai untuk memfermentasi suatu bahan. Artinya, di dalamnya ada bakteri termofilik. Apa itu hubungannya nanti? Terutama untuk yang diet keto, nanti saya terangin hubungannya. Ini bagus untuk mereka. Kalau yang tidak diet keto, ya nggak masalah. Orang cancer malah nggak boleh makan daging. nggak butuh yang termofilik. Termofilik itu menghasilkan enzim protease. Jadi ada orang diet keto. Kan teorinya energi bisa diambil dari lemak, dari keton. Kok saya lemes? Jangan-jangan dalam tubuhnya enzim proteasenya sedikit. Supaya nggak lemes, tambahin enzim protease. Dari mana itu dapatnya? Enzim protease itu dihasilkan oleh bakteri termofilik. makanya sebenarnya kita minum probiotik yang mana? Tergantung kondisinya. Kalau saya seorang diet keto, nggak ada masalah kanker, cuma masalah gula aja, saya mau low, karbo, malah high protein, makan daging, makan lemak, jangan lupa enzim protease yang ada dalam bakteri termofilik. Anda baru minum jus pro. Anda kanker nih, lain lagi ceritanya. Probiotik mana yang mau dipilih? Karena tiap bakteri fungsinya tadi ini beda-beda. Tapi nanti terkasih secara amannya dan praktisnya yang aman. Sekarang kalau itu bakterinya sudah, jenis-jenisnya sudah, gunanya masing-masing berbeda-beda, nanti bisa dilacak lagi di, kalau di Google, ini kan saya cuma poin tujuh, cuma berapa kalimat, karena buat presentasi. Kalau di Google, ini kan bisa nomor tujuh, ini lima-six halaman. Maka Anda harus percaya sama Google, bisa belajar sama Google, yang penting web-web yang benar, ya pasti muncul semuanya. Dimana nih probiotik ini? Oke, saya lewati soal senyawa kimia yang rumit-rumit ini, bagaimana proses glikolisis, menghasilkan gula, tapi juga bisa ada alkohol, tergantung yang digunakan fermentasi itu apa. Bisa etanol, nggak bahaya, bisa metanol yang bahaya. Nah, ekoenzim itu ada, bisa menghasilkan metanol, karena probiotiknya yang mana, nggak ada staternya, tak terkendali. Karena tak terkendali, bisa diduga, ya bahkan banyak yang dites, ada metanolnya. Metanol merusak saraf, kalau etanol enggak. Jadi tidak semua produk fermentasi, karena fermentasi itu bisa pakai bakteri, bisa pakai kapang, bisa pakai kamir. Kalau kayak singkong di fermentasi, kan pakainya ragi. Bukan bakteri baik, bukan mikroba baik, bukan probiotik. Walaupun produk fermentasi. Jadi produk fermentasi bisa menghasilkan alkohol, bisa juga tidak alkohol, non-alkohol. Kalau anaerob, dan tidak ada bahan selulus atau karbohidrat rantai panjang. Ekoenzim, kenapa nggak boleh diminum? Karena yang di fermentasi kulit. Kulit ada pektin. Pektin diure, bisa jadi alkohol. Alkoholnya bahkan bisa metanol. Tapi klasik enzim, kulitnya dibuang, kecuali kulit yang memang biasa dimakan, kayak anggur. Ini klasik enzim. Ini saya bikin juga klasik enzim. Fermentasi satu tahun. Serokarbo, alkoholnya nggak ada. Adanya apa? Enzim, fitopemia, asam organik, sehat. Karena di fermentasi setahun, anaerob, tutup rapat selama setahun. Maka yang dihasilkan, kalau berdasarkan proses-proses fermentasi, alkoholnya nggak ada. Ekoenzim, cuma tiga bulan. Tiga bulan berdua, tiga minggu pertama, aerob, baru anaerob. Anaerob juga nggak, semestinya nggak 100%, kecuali yang dihasilkan Pak Inlong. Inlong di Medan, itu ada tokoh ekoenzim yang bikin berdrem-drem, bertonton tiap bulan, nggak pernah gagal, dia punya metode yang dijamin 100% anaerob. Itu lebih menjamin lagi tidak terproduksi metanol. Tapi namanya pektin, akan menghasilkan metanol juga. Makanya dokter Rosukon penemu dari ekoenzim pun nggak menyarankan ekoenzim diminum, karena faktor adanya metanol ini. Jadi tidak semua fermentasi menghasilkan metanol. Alkohol pun ada jenisnya macam-macam. Ada yang untuk kesehatan, ada untuk obat, ada yang malah menyebabkan saraf jadi rusak. Kita lanjutkan lagi soal probiotiknya dulu. Nanti kalau mau bertanya soal itu, boleh. Probiotik itu banyak. Yogurt, kefir, kimchi, tempe, miso, coklat, kombucha, keju fermentasi, kalau di Spanyol, tepace, itu semuanya probiotik. Yang paling bagus mana, Pak? Nggak ada yang paling bagus. Ingat tadi dasar teorinya dari Profesor Dr. Prativi Sudamono, kita butuh keseimbangan kelengkapan. Makanya sama, jangan suka punya buah kesukaan, sukai semua buah. Jangan punya sayur kesukaan, sukai semua sayur. Jangan punya probiotik kesukaan. Walaupun kalau saya, kenapa kefir menjadi probiotik utama saya? Karena ini paling lengkap, 17 macam koloni. Satu koloninya bisa beberapa stream. Sehingga ada artikel, jurnal yang menulis, artikel yang menulis 173 macam. Ini dah probiotik yang paling lengkap, ya kefir. Itu pun saya masih kombinasi dengan minum Juspro yang saya bikin sendiri. Juspro dibuat dengan biangnya Promec. Karena Promec ini yang bagi saya menarik adalah direbus bakterinya nggak mati. Tapi menariknya, kembali dari cerita tadi, saya Ekoenzim, saya teliti di IPB, sampai menghasilkan presenter skill 100%, dokumen saya serahkan ke Pak Arifin, Direkturnya PMI, dan Pak Arifin serahkan ke Pak Yusuf Kala. Karena Pak Yusuf Kala tidak mau terima hasil lab dari luar negeri. Pak Arifin bilang sama saya, Pak, beliau ini nasionalisme sejati, Pak. Walaupun ada jurnal dari Taiwan, dari Malaysia, Ekoenzim hebat, Koefisino 4, udah. Pak Yusuf Kala nggak percaya. Udah. Tes di IPB atau di UI? Saya tes ke IPB. Waduh. Saya mau tahu ada mikroba ini apa nggak? 1,6 juta. Saya mau tahu ini berapa nggak? 1,8 juta. Loh saya habis 46 juta. Dulu waktu nggak bangkrut, nggak masalah. Persembahan perpuluhan aja, sebulan bisa ratusan juta. Bangkrut, cegar. Begitu bangkrut, 46 juta banyak banget. Tapi saya bilang sama teman-teman di Ekoenzim, itu persembahan saya buat Indonesia. Saya nggak usah kumpulin sumbangan. Nanti malah suaranya macam-macam. Saya bayar aja. Tapi dengan mendapat dokumen itu, Pak Yusuf Kala tanda tangan. Maka ada melihat seluruh Indonesia, ada spraying dari mobil PEP, semprot-semprot. Itu yang disemprot adalah Ekoenzim. Probiotiknya bumi. Probiotik buat tanah, buat tanaman, buat hewan. Ternak segala macam, kasih minum Ekoenzim masih boleh, dicampur di makanannya. Atau semprot kandangnya, baunya berkurang. Karena mikroba jahat yang bikin bau kandang, ya dimakan sama mikroba baiknya. Tapi ini tidak untuk diminum. Ini hasil fermentasi, tiga bulan. Tapi terfermentasi yang tidak pakai starter. Nah, kalau Juspro fermentasi yang pakai starter. Karena pakai starter, apa yang terjadi dengan penggunaan starter yang adalah promik? Maka mikroba yang dikembangbiakan itu yang ada dalam starter. Kerugiannya, bakteri lain tidak berkembangbiak. Kalah sama yang ada dalam starter. Jadi, begitu bikin Juspro, ini ada jambu organik, tanaman sendiri. Buah-buahnya nanam sendiri. Lalu pening ya. Tapi nanti kadang-kadang saya campur dengan yang lain, yang ada buah naganya. Kalau sudah jadi, baru saya campur. Maka warnanya bisa kemerah-merahan, bisa celing. Ini pakai starter. Bagusnya pakai starter, tidak ada namanya gagal. Kalau bikin eco-enzyme, karena nggak pakai starter, ada kan yang bau busuk, keluar belatung, muncul jamur hitam, dan sebagainya. Tapi bagusnya, kalau bagus, wangi, maka kemungkinan besar probiotiknya lebih lengkap. Tapi nggak boleh diminum. Yang boleh diminum adalah klasik enzyme. Makanya saya bikin lagi klasik enzyme. Yang paling bagus mana, Pak? Manusia itu nggak ada yang sempurna. Butuh tim. Sanggungin kreatif melankolik, kita jadi tim yang bagus. Buah itu nggak ada yang sempurna. Sehebat-hebatnya jeruk, lemon, vitamin C, tapi vitamin B-nya ada nggak? Vitamin A-nya apa ada nggak? Maka butuh aneka buah. Sama juga probiotik. Kembali kepada ilmunya Ibu Sudarmono. Yang dibutuhkan itu kelengkapan dan keseimbangan. Supaya tubuh kita itu mikrobanya lengkap. Nah, supaya lengkap, berarti Anda harus minum macam-macam. Boleh sih, ada yang unggulan. Kalau saya, unggulannya kan dua, yang paling sering diminum. Kefir sama Juspro. Tapi kalau saya pergi ke restoran Korea, ya segera makan kimchi-nya. Hampir dua hari sekali, pasti ada tempenya. Itu kan probiotik yang sudah pasti turun-temurun cocok untuk wilayah Asia. Makanya penelitiannya kan orang kanker di Asia lebih sedikit daripada Eropa, Amerika, Australia yang banyak junk food-nya. Tapi kalau sudah terlanjur kena kanker panjudara, ya malah tempe kedelainya harus dikurangi. Tapi kalau belum, itu mencegah. Karena tempe, penelitiannya kan ada anti-kanker yang dihasilkan oleh proses fermentasi itu. Maka untuk menjaga kesehatan, ya kita perlu yang lengkap. Ketemu kefir, makan kefir. Ketemu yogurt, makan yogurt. Ketemu yakult, makan yakult. Tapi kan mahal. Yang bikin sendiri, ya bisa kefir sama Juspro. Pembucar dari teh manis. Ada pakai starter, berarti jenisnya nggak lengkap. Tapi ya butuh juga. Tapi hati-hati, manis. Jadi kita, yang lain-lain boleh berkala. Tapi kalau yang mau lebih utama, ya bikin sendiri lebih bagus. Jadi pilih, terutama pilih yang low sugar. Baik orang diabetes ataupun tidak. Karena sebenarnya, kalau dulu orang sakit karena anemia kurang gisi. Kalau sekarang kan banyak orang sakit, kebanyakan makan. Kebanyakan gula. Kita nggak butuh gula sebanyak itu. Kecuali Anda tukang beca, tukang gali tanah, petani, tukang campul, makan nasi, gunung juga nggak akan sakit. Kan dibakar tiap hari dengan kerja. Tapi kalau kerja di kantor, ngetik komputer, ya gulanya dikit-dikit. Karena karbonnya dikit saja. Termasuk waktu milih. Milih probiotik, pilih yang low sugar. Untuk membuat Juspro, kalau yang tidak diabetes, ya 2 hari nggak apa-apa. Tapi kalau diabetes kayak saya, saya 4 hari, kadang saya bikin 5 hari. Kalau buahnya manis-manis banget, saya fermentasi 5 hari. 5 hari pun nanti setelah jadi, saya ambil ampasnya, lalu yang sudah jadi itu, sudah jadi seperti ini, saya masukkan di kulkas itu pun, baru diminum kayak seminggu lagi. Karena kayak ngantri, dia lebih ngendep lagi, lebih bening lagi, lebih asem lagi. Benar-benar untuk memastikan bahwa sugar free. Bagi saya penting untuk saya, gula itu kalau malah terpaksa nih, rumah teman ngopi, ada roti, ya makanlah kadang-kadang. Rumah teman ntar, nggak makan singkong, aduh hidup susah lo. Jadi kadang-kadang, di rumah nih bener-bener, sampai fermentasi aja, dibikin 45 hari, biar bener-bener lo karbo sama sekali. Tapi pas pergi ke rumah teman, dikasih singkong goreng, ya makan aja. Lah, lo makan juga? Ya makan lah, tapi lo lepas obat, lepas, kok bisa sih? Ya gue cuma makan singkong goreng, dulu dulu pahlu aja. Pulang dari sini, olahraga. Ya, kita boleh sekali-sekali nabrak-nabrak dikit gitu ya. Bukan nabrak, kita butuh juga kok karbo. Tapi kalau pas di rumah, ya kita bisa bikin sendiri. Kalau males bikin, ya beli aja. Kalau Anda mau beli, Promec ini kan biangnya. Ya Anda nggak usah bikin, diminum aja biangnya nggak apa-apa. Emang ini juga minuman probiotik, ditulis untuk ini untuk diminum. Kenapa saya nggak meng-endorse yang merek lain? Ya saya endorse juga tadi kan, mau beli yakult, beli yakult, kimchi, segala macam juga. Tapi kalau beli yang lain itu kan, beli langsung diminum. Kalau ini kan kita beli 200 mili, sekitar 45 ribu atau 50 ribu. Ini 200 mili ini bisa ditambah air air 5 liter, buah 1 kilo. Jadi, pengen beli cuma 45 ribu, dapat probiotik 5 liter. Nah hebatnya lagi, menurut saya, saya kenapa meng-endorse Juice Pro itu, Juice Pro kan bikin sendiri. Jadi kita bisa customize buah apa yang dipakai. Nah, terserah. Mau tanya Google atau tes DNA. Tes DNA mahal Pak Jarwat? Ya mahal, tapi kan sekali seumur hidup. Nggak punya duit Pak, walaupun cuma 8,2 juta, itu kan mahal Pak. Yaudah, tanya Google aja. Anda diabet, tanya sama Google. Buah apa yang bagus? Muncul nanti jambu kristal. Jambu kristal. Pakai bahan itu. Wah, saya kanker, bagusnya buah ini, ini, ini. Ya buah itu di fermentasi. Paling nggak merendahkan gulanya. Nah, pertanyaannya kan, tapi kalau kanker kan pH-nya nggak boleh rendah Pak. Sedangkan Juice Pro pH-nya cuma 3,5, 4. Saya jawab nanti ya. Karena banyak bertanya hal itu, saya begitu selesai nanti jawab pertanyaan itu. Cukup banyak yang bertanya dari grup yang miom kista kanker, apakah yang diabet juga, kan olah nafas sampai menggah-menggah supaya pH-nya naik Pak. Lah ini Juice Pro, pH-nya cuma 3,5 sampai 4 kita minum. Gimana nih Pak? Nanti pH kita turun lagi. Kita tak ajarin caranya. Oke, probiotik. Nah, di dalam saya belum menemukan bakteri termofilik yang menghasilkan enzim termostabil atau enzim termosim atau enzim yang bisa mencerna protein itu dari probiotik lain selain promik. Karena yang lain kalau direbus mati dia. Maka, bakteri itu ada yang namanya bakteri termofilik. Dimana bakteri termofilik itu akan menghasilkan enzim-enzim dalam kelompok protease yang bisa mengore protein. maka orang diet keto kan banyak makan protein. Dia butuh enzim protease. Sehingga bakteri protease ini ada dalam bakteri termofilik itu adalah probiotik yang bagus buat orang yang diet keto atau pola makan baru namanya atau nampak apa-apa juga namanya pokoknya makan protein banyak saja. Sedangkan orang kanker kan tidak makan protein banyak. Antioxidan banyak, sayur banyak, serat banyak. Nah, kefir saya rekomendasi juga karena saya tidak mau menyebut merek biangnya. Biangnya itu Tokopedia, Bokalapak, Shopee, apapun juga Anda bisa beli. Bakteri sama kok. Jadi, nggak usah pilih yang mana Pak, toko yang mana Pak. Saya nggak tahu, saya nggak pernah beli. Saya dapat benih 2009 sampai sekarang nggak pernah beli lagi. Pertambah terus banyak. Tertangga saya udah rata. Jadi, kefir dari beli benih-benih asal yang seperti Anda lihat dalam YouTube saya, benihnya yang green. Bukan bibit kefir, tapi kalau di luar negeri nggak ada green, yang buku juga nggak apa-apa. teman saya yang di Jepang yang bayari akun sum saya ini, kan dia di Jepang cari bibir. Kefir green nggak ketemu, ya beli bubuk powder kefir. Satu saset dipakai, dengan satu liter air, malah satu hari udah jadi. Dan BAB-nya sekarang lancar setiap hari. Jadi, kefir, kurt, sama whey. Kalau nggak, nggak ada masalah kolesterol, kayak saya, saya nggak ada masalah kolesterol, maka setelah jadi begini, malah saya kocok. dikocok lagi, disaring, diminum keduanya. Tapi kalau punya masalah kolesterol, ya, minum B-nya aja. Yang kurt-nya dikasih istri, anak, suami yang nggak ada masalah kolesterol. Jadi, kalau yang punya diabetes, diet keto, kolesterol tinggi, ya minum B-nya aja. Kurt-nya jangan. Lemaknya banyak. Tapi kan orang diet diabet, low-carbo, kan malah energinya dari lemak. Tapi masalah kolesterol harus diatasin dulu. Tapi gampang atasi kolesterol, berjemur aja udah. Supaya kolesterolnya terkendali. Terkendali itu berapa, tergantung gulanya juga. Sebenarnya kalau gulanya di bawah 100, ini mau kolesterol 300, ya nggak masalah. Repotnya kan kalau gulanya di bawah 100, dua digit, tiba-tiba ngamuk. Ngamuk kan gulanya naik. Karena begitu ngamuk, itu kan kortisol. Kortisol menekan insulin. Makanya kalau teman-teman yang diabet, kortisolnya sering naik, gulanya naik, olah nafasnya harus lebih sering, yang buangnya lebih lama. Karena simpatik, parasimpatik. Simpatik, parasimpatik. Nafas, narik, kortisol. Buang itu lebih ke, narik itu rilis glukus. Lepas itu simpen glukus. Tapi kita harus bernafas imbang. Karena kita juga butuh glukus. Tubuh kita butuh glukus. Tapi kita harus imbang. Kebanyakan orang itu nggak imbang. Manusia di dunia ini nariknya lebih banyak. Makanya gulanya banyak yang tinggi. Walaupun dia tinggal nggak diabet. Kenapa? Stres, macet, deadline itu, tanpa sadar, kita tuh bernafas, nariknya lebih panjang. Itu hasil penelitian. Makanya lewat olah nafas, kita nafasnya imbang. Imbang aja udah bagus. Kecuali untuk tujuan tertentu, boleh diatur. Itu di pelajaran olah nafas kita. Kembali ke probiotiknya. Kefir lebih lengkap. Nanti bisa di-googling ya. Atau saya post juga yang di grup yang belum pernah. Yang sebagian sudah saya post. Belum yang belum saya harus periksa lagi. Mana yang sudah, mana yang belum. Jenis-jenis probiotik yang ada dalam kefir. Tapi itu dalam artikel-artikel yang saya pelajari, dia paling lengkap. Kefir ini menarik. Di Al-Quran ada. Namanya kafur. Bahkan ada dipercayai, adalah minuman kesehatannya Rasulullah Nabi Muhammad. Itu kefir. Bahkan kata kafura itu ada dalam kitab Al-Quran. Kalau beli kefir, ketiknya kefir green. Jangan bibit kefir, jangan benih kefir. Nanti munculnya yang kayak bubuk atau kayak bubur. Harus yang green. Kefir green. Harganya macam-macam. Nah ini yang tadi saya sebut ya. Asal mula kefir, kalau kita pakainya encyklopedia. Dipercaya bahwa sebenarnya sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Tapi juga termasuk Rasulullah Nabi Muhammad itu termasuk yang kayak meng-endorse. Menggunakan hal ini. Kalau saya dulu memang benihnya teman saya pulang dari Turki dan dia membawakan sebeni. Karena tahun 2009 belum ada otokopedia, bukal apa. Yang ada sekarang pun juga asalnya sama. Jadi sebenarnya sama saja. Nah yang menarik itu komposisi mikroba kefir. Ini bakterinya macam-macam lengkap sekali. Saya belum pernah menemukan sebuah probiotik yang mikrobanya ada itu selengkap kefir. Itulah juga yang membuat saya yakin 2009 dulu sampai sekarang tiap hari minum kefir. Singkat saja mengenai prebiotik dan probiotik. Kalau tadi semuanya itu ke belakang. Semuanya tadi itu adalah probiotik. Sekarang prebiotik singkat saja. Prebiotik itu apa sih? Prebiotik itu makanannya probiotik. Jadi kalau malam ini pro dan pre. Pre-nya singkat saja beberapa kalimat saja. Prebiotik itu makanan untuk probiotik. Apa itu? Sayur buah. Biji utuh. Biji utuh itu yang masih ada kulitnya masih ada lapisan kayak kalau beras yang bekatulnya atau susu. Karena kan kita bisa bikin probiotik dari susu. Maka susu berarti prebiotik. Prebiotik itu makanannya probiotik. Nah, kembali lagi kepada diet ekstrim. Kalau diet 2 bulan maksimal, makanya dokter itu bilang 2 bulan. Kalau sampai lebih 2 bulan Anda nggak makan sayur, berarti Anda tidak makan prebiotik. Kalau Anda nggak makan prebiotik, dalam tubuh Anda probiotiknya pada mati. Kalau probiotiknya pada mati, menurut ilmunya Profesor Dokter Sudarmono, keseimbangan probiotiknya kacau. Sekali lagi, kalau olah nafas saya sering bilang keseimbangan hormonal. Olah nafas, olah hati. Olah hati supaya hormonalnya bagus, keseimbangan hormonal. Kan hidup bukan cuma hormonal. Manusia ini mekanisme, metabolisme tubuh itu sering banyak banget. Ada lagi namanya keseimbangan mikroba. keseimbangan mikroba ini akan dipengaruhi sama apa yang kita makan. Kalau kita makan makanan termasuk memberi makan kepada probiotik dalam tubuh kita, ingat tubuh kita 30-36 triliun sel manusia, tapi di tubuh kita ada 39 triliun sel mikroba. Begitu Anda berhenti makan prebiotik yang adalah sayur-sayuran, maka probiotik dalam tubuh Anda banyak yang mati. Maka banyak orang mengalami malnutrisi. Maka diet keto itu maksimum dua bulan. Atau kalau saya senang dengan dokter Mira, apalagi dia seorang dokter, dia diet ketonya masih ada makan sayur terbatas dan terpilih. Yang Anda batangnya, daunnya sampai bunga. Daun bunga papaya dimakan, toge dimakan, sayur terong enggak dimakan. Ini yang diabetes bukan yang angger. Bicara diabetes low-carbo, jadi kondisinya memang diabetesnya parah. Kalau yang pre-diabetes dengan mudah dikendalikan, gula langsung cepat di bawah 120, Anda makan sayur apa saja enggak apa-apa. Kayak saya, sekarang saya sudah mulai makan sayur apa saja. Tapi pada awal-awalnya tetap enggak. Nasi, bakmi, roti, nasi, bakmi, roti, dan segala keturunannya yang dari tepung. Saya mengambil keputusan sampai dipanggil Tuhan saya tidak akan makan. Karena apa? Karena pola hidup. Jadi bukan, Pak, berapa bulan saya disembuh dari diabet, Pak, lepas obat, Pak. Kalau sudah selesai itu, makan lagi, ya nanti naik lagi. Saya tujuh tahun lepas obat. 2010 sampai 2017. 2017 saya minum obat lagi. Padahal tujuh tahun sembuh. Makanya kadang orang sembuh itu butuh waktu. Makanya saya senang dengan Pak Bawuruntu. 20 tahun, kanker otak dan autoimun enggak kambuh lagi. Makanya kadang saya cari mentor, itu kan susah yang sudah dua tahun atau lima tahun. Untuk mentor kanker, cari yang sudah lima tahun enggak kambuh. Diabet, baru setahun lepas obat. Atau dua bulan lepas obat, ya bulan depan dia setruk, karena kolesterolnya enggak terkendali. Atau ambruk malnutrisi. Jadi, lepas obat mah gampang. Jangan makan karbu sama sekali, pasti gulanya turun. Lalu lepas obat. Tapi setelah lepas obat, obat itu sehat atau sakit. Ingat, tubuh ada mikrobanya 39 triliun, melebih jumlah mikroba sel tubuh manusia. Probiotik itu butuh makanan. Makanan itu namanya prebiotik. Makanya saya memilih aliran diet keto low-carbo seketat apapun, tetap makan sayur. Walaupun nanti sayurnya tergantung dengan DNA. Masing-masing boleh, pakai ilmu DNA. Atau enggak pakai ilmu DNA, ya coba aja. Tapi kalau mau coba, mulai dari yang paling aman. Yang paling aman, kalau di grup diabetes kita, ya Dr. Mira ajarkan. Sayurnya hanya tatang, dan daun, dan bunga. Sayur terong, terong kan buah. Jangan. Sampai nanti gulanya dua dijit. Atau paling enggak kalau saya enggak longgar sedikit. Ya 110. Makan tomat. Kalau saya tomat, makan. Laki-laki penting makan tomat supaya enggak kena prostat. Jadi kalau saya tidak memandang hanya dari aspek diabetes saya. Prostat saya gimana? Lever saya gimana? Makanya mau aman, ya saya capek-capek bikin klasik enzim. Supaya semua buah tetap saya makan, tapi gulanya saya buang. Kan bisa buang gula. Minta bantuan mikroba untuk dipakai fermentasi. Itulah gunanya produk fermentasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Mipromeg, Yakut, ada bakteri, Lactobatilus, KCI, si Rota, strain, di tiap botolnya 6,7 miliar, dan seterusnya. Jadi Anda butuh bakteri yang mana? Kalau lebih tahu, tanya Google saja. Nanti begitu botolnya ada label itu, lalu ketik, apa gunanya bakteri Lactobatilus, KCI? Enter. Jadi ada, makin pintar, cerdas, customer yang cerdas, kalau begitu aku minum ini seminggu sekali. Lalu lagi, produk yang lain kan banyak ya. Jadi produk yang lain itu banyak. Dari KLB juga ada. KLB ada itu yang untuk orang kolesterol, apa namanya, probiotik untuk orang kolesterol. Ada dia. protekol, kalau nggak salah namanya. Anda, ya Pak, simak isinya apa. Kalau nggak mau repot-repot, percaya aja sama yang luar. Sudah, nggak usah. Tanya Google, bakteri itu gunanya apa. Ya, itu adalah presentasi dari saya mengenai probiotik dan sedikit probiotik, karena probiotik memang nggak banyak. Probiotik itu makanannya probiotik. Apa itu? Sayur. Nah, itulah semis dasar teori kenapa orang diet keto, diet karbo, low-carbo, kalau saya kan notot ya, tetap makan sayur. Kalau gulanya naik, kan gulanya naik bisa diturunkan. Olah nafas bisa, olahraga bisa. Makanya jangan males. Sekarang gini, kita nggak makan sayur, gulanya 90, 80, atau 100. Makan sayur 120. Ya, mendingan 120, tapi makan sayur, lalu dari 120 ini turunkan menjadi di bawah 100 dengan berenang, dengan sepeda, dengan olahraga, atau kalau orang diabetes itu kan olahraga lutut ya, senam lutut, olahraga lutut, jalan kaki, goyang-goyang lutut, yang sudah nggak bisa pergi, ya di kursi aja, lututnya diangkat, 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 memang orang diabetes itu ritme lutut, gitu namanya. Nanti kan gulanya turun juga. Jadi jangan demi gula 2 digit, lalu nggak makan sayur. Kenapa? Itu prebiotik. Kalau sampai probiotik dalam tubuh nggak dikasih makan, nanti probiotiknya pada mati, pelan-pelan dampaknya terasa. Itu nggak langsung. Karena probiotik itu, kita nggak makan 2 bulan, dia masih survive. Bahkan namanya mikroba, itu bisa tidak mati, tapi dia tidur. Dorman. Tapi nanti akan banyak yang mati. Yang nggak bertahan, yang nggak mati, mempertahankan diri dengan dorman. Nggak aktif. Tapi kalau nggak aktif, apa yang terjadi? Dan mikroba juga menghasilkan ensim. Tubuh kita bisa kekurangan ensim. Jadi malnutrisi itu bisa kekurangan nutrisi, bisa kekurangan ensim, bahkan bisa kekurangan probiotik dalam tubuh kita. Kalau memperhatikan semua aspek metabolisme tubuh kita, baru di situ kita menentukan pola makan mana yang kita mau makan. Tapi di antaranya, menurut saya, berdasarkan fakta ilminya, bahwa tubuh kita itu bahkan 50% lebih adalah mikroba. Kita perlu belajar mikroba. dan banyak. Mikroba itu makin lama dipelajari, semua hal makin dipelajari, makin menarik. Sampai saya bela-belain uji lab segala. Oke, sekarang saya akan mulai menjawab pertanyaan yang ada di chat. Kalau pertanyaan yang ditulis sebelum presentasi selesai dan ternyata sudah terjawab dengan presentasi yang tadi, saya akan skip. Jadi sekarang kalau mau nulis lagi pertanyaan baru, boleh. Tapi saya akan mulai jawab pertanyaan. Pak, apakah klasik enzim kombucha dan kefir termasuk probiotik? Tadi sudah jelasin ya. Tadi sudah menjelaskan. Aneka probiotik, yaitu semuanya termasuk. Belakangan ini saya membuat kefir, susu full cream, kok tidak terbentuk? Wey, cairan beningnya. Tapi tetap menjadi lebih kental dan asem. Mengapa cairan beningnya tidak terbentuk? Oke. Suhu udara belakangan ini adem. Jadi gini. Kalau mau melihat terpisah seperti ini, selama tiga hari, empat hari, sejak dibikin, sudah jangan diaduk-aduk, jangan dikocok-kocok. Nanti akan terbentuk pisah begini. Tapi kalau Anda bikin setengah hari, diaduk-aduk, dikocok-kocok, nyampur lagi, nanti kadang tidak balik lagi. Tapi tetap jadi. Baunya asem, rasanya kecut, itu jadi kefir. Kalau begitu dikocok-kocok-kocok ini, sering tidak balik lagi. Tapi kadang-kadang kalau sudah dikocok-kocok, disaring, masuk kulkas, nanti kadang-kadang kebalik. Bisa juga beningnya di atas, enggak masalah. Tapi kalau terbentuk, enggak terbentuk, indikatornya sebenarnya, rasanya kalau Anda, pertama kali saya bikin kefir, kan saya juga ragu-ragu. Nanti mencret saya, mati malah. Takut ada rasa takut, kan? Saya beli kefir yang plain, yang enggak ada vanila, enggak ada rasa apa-apa, saya beli, saya coba. Begini rasanya. Lalu yang saya bikin, sama yaudah. Saya itu yakin, enggak perlu nyoba-nyoba lagi. Tapi kalau full cream, tadi kan full cream ya, tadi saya bilang kan kalau mau banyak beningnya, memang jangan full cream. Low fat, non-fat. Non-fat nanti beningnya makin banyak. Karena beningnya itu adalah whey atau protein, kefir protein bagian beningnya, whey. Ada lagi nanti water kefir ya, dia enggak ada proteinnya, memang hanya mau mengembang, dia kan probiotiknya saja. Sedangkan dari Juspro, selain probiotiknya, kita butuh vitaminnya, butuh enzimnya, butuh fitokimianya. Apalagi klasik enzim, lebih banyak enzimnya. Jadi kalau ini Juspro, ini Juspro, ini klasik enzim. Enzimnya tentu lebih banyak dari di klasik enzim, karena bikinnya aja harus 32 macam buah. Juspro, namanya Juspro, Pro-nya itu kan probiotik. Ini probiotik mengandung enzim. Ini enzim mengandung probiotik. Jadi kayak eco-enzim dan bio-wash. Eco-enzim banyak enzimnya, tapi bio-wash lebih banyak proteinnya. Bio-wash itu adalah kayak eco-enzim, tapi sampah-sampah dimasukin, pakai starter, pro-make juga. Jadi kalau pro-make ini yang diminum namanya Juspro, yang untuk pupuk namanya bio-wash. Kalau ini yang diminum klasik enzim, yang untuk pupuk dan lingkungan, eco-enzim. Untuk opat luar. Ini untuk diminum, klasik enzim. Yang ini, eco-enzim. Klasik enzim karena jadi merek, belakangan teman-teman komunitas menyebutnya fruit enzim. FE. Karena klasik enzim menjadi merek produk dan dijual-belikan, maka kita sekarang banyak menggunakan nyebutnya fruit enzim. Ya sama. FE sama. CE sama. Oke, selanjutkan lagi. Minta pencerahan ketika SMA tahun 75, minum fermentasi anaerob, air buah, nanas, tambah gula, pasir, tambah starter. Ya. Kalau di Spanyol itu namanya TPC. Tapi kalau di Spanyol, nggak usah ditambah gula ya. Karena nanas itu gulanya udah banyak banget. Jadi, dan dikulitkan kalau di Spanyol, itu bikin TPC, sak kulit-kulitnya. Karena justru di kulit buah nanas itulah banyak bakteri baik. Jadi, kalau mau pakai gula, ya kayak kombucha kan dikasih teh, dikasih gula pasir, tapi dikasih starter kan. Skubinya itu. Skubi itu sebenarnya adalah selulus. Makanya kalau teman-teman yang bikin ekoenzim, kadang seneng banget kalau dapat mamaenzim. Nah, mamaenzim itu adalah selulus. Kalau saya, saya, ya karena saya memang belajar fermentasi, waktu saya masuk ekoenzim kan, orang itu kalau dapat mamaenzim itu orang beruntung, diberkati Tuhan, banyak doa. Saya bilang, ya enggak sih. Orang jahat pun juga bisa kalau bikin ekoenzim yang dapat mamaenzimnya. Karena mamaenzim itu sebenarnya jaringan selulus. Kalau dikasih acetobacter, nanti terbentuk jaringannya itu. Jadi, yang kelihatan kayak skubi itu adalah jaringan selulus karena ada bakteri acetobacter yang membuat jaringan, kayak bikin apartemen. Nah, nanti aneka mikroba itu masuk di apartemen itu. Makanya, ya ada benarnya juga kalau teman-teman misalnya menggunakan mamaenzim untuk kompres kanker, kompres luka, kompres obat. Karena ada aneka mikroba baik yang hidup di dalam jaringan selulus tadi. Tapi kalau kombucha, enggak. Enggak aneka mikroba baik karena hanya menggunakan starter itu saja, jenis itu saja. Tapi kalau mamaenzim, walaupun kelihatannya sama kayak skubi, tapi yang tidak kelihatan itu yang berbeda, yaitu jenis mikrobanya. Asetobacter dapetnya di mana? Bisa beli asetobacter, beli bakteri, atau cari natalicoco yang belum dipanasi. Kalau susah, sebenarnya asetobacter itu ada dalam kombucha. Jadi kalau bikin ekoenzim, dikasih kombucha, nanti dapat. Saya sudah praktek, saya sudah coba, saya sudah posting, dipost. Jadi kalau masuk Facebook, halaman ekoenzim nasional itu akun saya juga. Ada masuk Instagram, ekoenzim nasional, yaitu saya juga. Saya akunnya banyak. Animasi saya, inspirasi di Facebook paling banyak. Inspirasi pernikahan saya, inspirasi diri anak saya, inspirasi sehat saya, inspirasi sukses itu saya juga. Tapi yang sering saya gunakan adalah halaman carut bici narko. Lebih kambang dicari. Tapi selebihnya itu saya juga. Termasuk ekoenzim nasional, Facebook, itu akun saya juga. Oke, lanjutkan lagi. Fermentasi, anaerob, kotoran sapi, ayam, ampas, dapur, hasil bakas gambar, dari pupuk. Jadi memang bedanya ekoenzim ini, makanya kalau Anda masuk di grup, saya sudah mundur. Dulu saya bikin, sampai saya bikin WA grup ekoenzim pertanian. Tanya teman-teman di sana, itu dulu saya yang mendirikan. Tapi saya sudah banyak mentor yang jadi admin, saya mundur dari situ. Yang paling saya kenal, yang bahkan saya support terus, Pak Karel Malela. Penyuluh Pertanian di NTT. Dia kerja benar-benar resmi sebagai penyuluh pertanian, dan dia membuat pupuk ekoenzim. Pupuk NPK ekoenzim. Jadi seperti composting biasa, tapi ditambah starter ekoenzim untuk penambahan, pengayaan jenis mikroba dan enzim. Jadi sebenarnya proses fermentasi, ya sama. Karena memang pupuk itu kan dibuat juga dengan proses fermentasi. Makanya kalau bikin pupuk, kompos, kan ada kan dikasih yakult, ada. Lihat saja, bikin modul penguatan kompos, ada yang dicampur pakai yakult. Atau Anda mau bikin ulat yang untuk makanan burung segala macam gitu, yang mengundang BSF. Namanya keren. Apa itu? BFS. Black Flying Shoulder. Lalat hitam, bukan alat hijau. Supaya nanti dia bertelur di situ, itu diundang dengan mempermentasi dedek. Dedek dikasih apa? Kasih yakult, kasih mecin, dia ada aroma dagingnya. Simpen, nanti BSF-nya datang. Bikin deh belatung protein buat hewan. Saya bikin juga. Jadi segala macam saya bikin, teman-teman. Sampai bikin gitu juga. Oke, terima kasih malam, Pak. Apakah leaky good salah satu penyebab tingginya gula darah? Wah, ini saya nggak tahu. Leaky good itu merek apa. Saya nggak bisa menjawab. Penambahan gula molasa diperlakukan, perlakuan, jadi gini, penambahan gula molasa, itu eco-enzim. Kalau bikin eco-enzim, maka tambah molasa, atau gula merah, lalu PO, bahan organik. Kalau bikin jus pro, tidak usah. Bikin jus pro, nggak usah pakai gula. Gulanya ngambil dari buah-buahan, tapi pakai biang. Biangnya pro-make, jadinya jus pro. Kalau bikin eco-enzim, pakai molasa, gula merah, gula aren, dan sebagainya. Eco-enzim. Klasik enzim, pakainya madu. Pakainya madu, buahnya 32 macam, kalau bisa, kalau nggak ya minimal 18, ada yang bilang begitu ya. Kalau makin lengkap, makin lengkap buahnya, makin lengkap nanti enzimnya, fitokimianya, dan asam organiknya. Pakain madu. Airnya, dikasih satu tetes, yaitu 1 seribu gitu ya. Kalau punya klasik enzim sebelumnya, bisa pakai klasik enzim. Kalau nggak, ya pakai eco-enzim pun nggak apa-apa. Atau kalau menurut saya, pakai modikasi jus pro juga nggak apa-apa. Untuk supaya steril, diendepkan semalam, baru besok semuanya dicampur. Lebih lengkap lagi sebenarnya, gampang sih. YouTube aja. Ketik YouTube, cara pembuatan klasik enzim. Saya tuh bisa bikin macam-macam, tapi nggak ada waktu buat jelasin untuk semuanya. Jadi saya nggak buka Vagru untuk klasik enzim. Bikin eco-enzim aja, dua pertanyaannya, satu hari sampai ratusan, apalagi klasik enzim. Lebih rana. Madunya gimana, buahnya gimana, dipupas apa nggak? Waduh, ribetnya minta ampun gitu ya. Jadi, kalau mau ya belajar sendiri di YouTube aja, cara pembuatan klasik enzim, ikutin aja, nanti pasti jadi juga. Kalau ragu-ragu, Anda masuk ke Instagram atau Facebook, cari klasik enzim. Di Instagram itu ada message, tanya kapan dibuka kelas. Tapi biasanya, pembuatan klasik enzim itu kelas berbayar. Karena mendampinginya enam bulan. Jadi, lama banget. Saya nggak punya kesabaran, teman-teman, mengajarkan klasik enzim. Eko enzim aja nggak sabar. Maka saya nggak bikin grup sampai dapat mentor gitu ya. Dan dulu saya sempat bikin sampai bikin 50 WA grup eko enzim. Dari eko enzim Palembang, eko enzim Lampung, eko enzim Bandung. Kalau Bandung, itu malah senior saya yang bikin ya. Eko enzim Jawa Timur, DKI 1, DKI 2, eko enzim Tangsel. Itu saya dulu yang saya buat semuanya. Ketika saya belum kenal olah nafas, nganggur, habis bangkrut. Banyak waktu, mengajarin banyak orang. Sekarang mohon maaf, belum bisa ada waktu untuk mengajari yang eko enzim atau klasik enzim. Pak, saya punya umur sekian. Olah nafas, breathing. Wah, ini tanya olah nafas. Oke, nanti hari Senin pagi, besok pagi. Saya mau ganti modul. Saya mau lanjutkan yang tadi pagi kita bicara kasih. Ini yang tanya olah nafas, kita nggak jawab ya. Probiotik, silakan tanya. Pak Jalat, probiotik susu fermentasi bisa menurunkan berat badan. Kalau menurunkan berat badan, harus pakai susunya yang non-fat. Karena bagaimana juga kalau ada fat lemaknya, tergantung lagi sih. Kalau mau mahal, tapi mahal. Tes DNA, saya nggak nanti ketahuan. Orang itu metabolismenya, mana yang bagus? Atau mana yang jelek? Jadi kalau orang misalnya metabolisme lemaknya bagus nih. Makan lemak sedikit aja, dia naik berat badannya. Ngurangin lemaknya, turun berat badannya. Tapi dia metabolismenya, karbohidrat nggak sensitif. Jadi ada orang kan, saya udah nggak makan nasi kok, nggak kurus-kurus ya gitu. Nah, Anda metabolisme lemaknya bagus. Makan nasi banyak-banyak, tapi kurangin lemaknya, Anda akan kurus. Jadi untuk menurunkan berat badan itu sebenarnya bisa lemak, bisa karbo. Tapi kan tes DNA, mahal sama Pak Jarod, 8 juta. Mau yang gratis? Ya dicoba aja sebenarnya. Coba sekarang kurangin lemaknya, turun nggak berat badannya. Nanti kalau turun, ya sudah, nasinya banyak nggak apa-apa. Asal nggak diabetes ya. Kita hanya bicara nurunin berat badan. Maka orang itu metabolisme, membentuk otot, dan lemak, dan daging itu macam-macam. Ya tapi nggak jauh-jauh dari karbohidrat dan lemak. Nah, sama juga olahraga. Kalau DNA ketahuan. Wah, berat badannya nggak turun-turun. Dia salah waktunya. Hasil DNA, kamu sore, jangan pagi. Sore, berat badan turun. Jadi kalau tes DNA, ya cepat. Hasil DNA keluar, langsung tahu. Kalau gitu saya olahraganya pagi, bukan sore. Saya harus olahraganya bukan yang jenis angkat berat badan, malah tambah gemuk nanti, tapi yang jenis jalan kaki. Langsung ketahuan. Praktek. Tapi mahal Pak. Ya udah, kalau gitu coba aja. Kalau coba olahraga pagi, jenisnya A. Nggak turun-turun. Olahraga pagi, jenisnya B. Itu saya mengikuti namanya ritme sirkul sirkadian. Dari sirkul sirkadian itulah ditentukan olahraganya, dietnya, menunya, dan sebagainya. Itu ilmiah. Pasti benar. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kalau nggak bisa bayar, ya sudah. Metode yang paling sederhana. Coba. Coba. Nah, kalau sudah ketahuan misalnya, metabolisme lemak saya bagus hingga lemak sensitif terhadap kenaikan berat badan saya, ya maka susunya harus yang non-fat. Tapi kalau Anda makan lemak juga nggak gemuk, tapi karbohidronnya sensitif. Yang low karbo tadi, fermentasinya pastikan laktusnya habis. Makanya kalau orang lain bikin efet 3 hari, saya 4 hari, saya diabet, saya sensitif karbo. Ya asem-asem nggak apa-apa. Lama-lama kan mikroba asem yang dalam tubuh saya ini makin banyak gitu, dan dia merasa senang dengan rasa asem. Maka saya pun juga jadi suka asem. Karena apa? Tubuh saya ini 55% mikroba. Kalau mikroba yang suka asem hidup dalam tubuh saya, hidup dalam lidah saya, dapat asem. Dia bilang enak gitu. Nah, mikroba itu mengelini sel kita. Makanya manusia itu sebenarnya, makanya dokter Pratibi Pramono itu, anda itu 55% mikroba. Hanya 45% manusia. Dan mikroba itu ngedrive selera makan kita. Itu kalau dari ilmu mikrobanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pak Kefir beda sama yogurt? Yogurt ya beda. Yogurt, yakult, kefir bedanya apa? Sama kayak pertanyaan, pisang sama, apel sama jeruk ya sama-sama buah. Tapi yang satu, ini pepayanya kuning. Wah, banyak karotin. Tapi ini ada pepayanya merah banget. Bahkan ada pisang merah. Muda juga pasti merah. Beda karotin. Sama-sama, tapi beda isinya. Sama juga, probiotik tuh. Ada kefir, yakult, kimchi, probiotik semuanya. Tapi beda apa? Beda mikrobanya. Jadi kalau dalam yakult, lihat labelnya, oh ini yogurt, labelnya ini probiotik paling banyak. Yang membedakan ini jenis probiotiknya. Yogurt dan kefir dekat. Kenapa? Sama-sama dari susu. Kalau jus bro kan, yang satu buah dari satu susu. Ini probiotik mengandung vitamin, antioksidan, fitokimia. Kenapa saya makan kefir? Karena ini probiotik, tapi ada UB-nya. Saya butuh UB, saya butuh protein, tapi free lactose. Saya butuh kalsium dari susu, tapi saya nggak mau lactose-nya. Bahkan kasein, ada orang yang nggak bisa juga mencerna kasein. Tapi lewat fermentasi, kasein udah dipotong-potong. Kasein tuh rantai panjangnya protein. Kayak pektin, itu rantai panjangnya karboidrat. Itu dipotong-potong. Sama bakteri. Dimakan sama bakteri. Jadi, susu bukan susu lagi. Makanya kalau kayak Dr. Tan Sucian, Elisabeth Subrata, Pak Yohana Sunardi ditanya, saya boleh minum susu nggak? Nggak boleh. Apalagi Dr. Elisabeth Subrata. Saya dulu bisa belajar sama dokter yang galak-galak. Tan Sucian galak. Dr. Teri Shopohe galak. Elisabeth Subrata juga galak. Kalau ada yang tanya, boleh nggak saya minum susu? Susu apa? Susu sapi. Susu sapi itu buat anak sapi, bukan buat manusia. Ngerti nggak? Pasalnya kaget semuanya. Susu sapi itu buat anak sapi. Manusia ini susunya sapi diminum. Baru dijelasin. Kenapa pakai Firbole? Karena fermentasi sudah merubah susu, bukan susu lagi. Proteinnya dirobah. Laktusnya dirobah. Tapi, saya suka dengan dokter yang galak-galak. Daripada dokter yang baik. Boleh makan ini? Boleh. Saya diabet. Boleh makan beras? Boleh. Seumur hidup makan obat terus. Dokternya seneng, omsetnya naik. Maaf, misalkan bicara nyinyir sama dokter. Tapi, gimana lagi? Dia baik, tapi saya nggak lepas obat. Jadi, mohon maaf kalau ada dokter yang begitu. Saya nggak suka dokter yang baik. Saya suka dokter yang galak. Tapi, saya sembuh. Malam Pak, BZCA boleh minum kevin? Nanti saya janji jawab itu ya. Bagaimana dengan yang mium kista kanker? Termasuk juga diabetes semuanya. Kita latihan olah nafas. Curug kenceng. PH-nya berapa? 5. Latihan lagi. Mengguas, mengguas, menggeh, menggeh. Baru 6. Olah nafas lagi. Baru 7. Ini PH-nya kan 4, Pak Jarot. Kefir juga begitu. Saya colokin pakai PH meter, pakai kertas langmas. PH-nya 4, Pak. Bagaimana ini? Nah, jadi janji jawab ya. Kalau kita tidak olah nafas, ya tentunya minum jus pro dan kefir bikin PH kita rendah. Kalau pernah baca postingan saya soal PH, di mana saya lampirkan 3 bulan pertama saya olah nafas dan saya catat PH saya, itu saya termasuk nyatat. Minum kopi 20-30 menit lagi, cek PH-nya berapa. Minum jus pro, 30 menit lagi, kenceng lagi, PH-nya berapa. Pakai telah perlu biar benar-benar ini faktor tunggal yang menyebabkan saya nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa selain air putih, cek PH-nya, lalu minum ini, lalu cek PH-nya. Jadi jangan sampai nanti kita menyalahkan ini, padahal kita makan yang lain. Jadi jangan makan yang lain-lain. Betul-betul supaya penelitiannya adil. Tetap lu minum kefir sama jus pro, PH-nya turun. Tetapi ada tetapinya. Begitu 2 bulan, 3 bulan saya latihan olah nafas, ternyata turunnya sedikit. Jadi dalam arti begini, PH turun dari 7,2 jadi 7. Tapi dapat fitokimia, antioksidan, oke lah. Jadi nggak membuat PH turun sampai berbahaya. Ada cara lagi lebih jitu. Kapan minum orang kanker, kista, diabetes yang memang betul-betul bermasalah dengan PH, PH saya masih di bawah 6, Pak. Masih boleh minum? Boleh. Tapi caranya gimana? Minum jus pro, kefir, yoghurt, yoghurt bersamaan dengan makan. Kenapa? Kapan? Coba kalau kita bicara metabolisme tubuh, bicara asam lambung. Tanya Google, tanya dokter, kapan asam lambung diproduksi? Kan nggak 24 jam. Asam lambung itu diproduksi pada jam-jam makan. Makanya kalau orang yang punya asam, punya mah, mah itu berarti lambungnya iritasi. Dia terlambat makan, perih. Karena pada jamnya makan, keluar asam lambung. Kalau GERD itu lambungnya tidak terluka. Tapi asam lambung naik sampai ke leher, kerongkongan panas, dada kayak kebakar. Waduh. Kenapa asam lambungnya naik sampai kerongkongan? Itu namanya GERD. Jadi GERD sama mah itu beda. Kalau orang mah, minum, tista, kanker, yang harus menjaga PH tubuh, sekarang kita bicara soal PH. Asam lambung itu kapan dikeluarkannya? Tidak 24 jam. Jam makan pagi, jam makan siang, jam makan malam. Makanya yang paling bagus itu orang makannya teratur, sehingga pada jam yang teratur juga, asam lambungnya dikeluarkan pada waktunya. Dan pada waktunya itu asam lambung dikeluarkan, kita makan. Nah, sekarang apa yang dimakan? Atau dibalik, atau mundur dulu. Apa gunanya asam lambung? Asam lambung itu apa sih? ACL. Asam lambung itu diproduksi, dilepas, supaya kalau ada makanan masuk, patogen bakterinya mati. Dan supaya mati, PH-nya harus 2,85, maksimum 3,15. Jadi lambung itu PH-nya 2,85, tulang pun hancur, remuk. Coba taruh tulang di asam, yang PH-nya 2,85. Hancur itu. Jadi asam lambung itu dikeluarkan supaya dalam lambung ketika makanan masuk, bukan jam 11 waktu minum, bukan jam 3 waktu minum. Waktu makanan masuk, PH-nya 2,85. Makanya juga kalau minum air alkali, harusnya bukan waktu makan. Nanti PH-nya ketinggian untuk membuat dia 2,85, dia akan produksi banyak banget asam lambung. Jadi waktu makan, asam lambung diproduksi, supaya dalam lambung PH-nya 2,85. Makanya cerna, diasamkan, yang keras, hancur. Hebatnya manusia. Keluar dari lambung, nanti sampai ke darah, PH-nya sudah berubah. Asam lambungnya sedih serap lagi dari lambung untuk dikeluarkan lagi nanti. Jadi diusus PH-nya sudah beda lagi. Nah, melihat mekanisme itu, justru malah supaya asam lambungnya nggak usah banyak-banyak keluar, waktu kita makan daging, sayur, nasi, segala macam, diiringi dengan kefir atau juspro, yang PH-nya 4. Sehingga nanti misalnya, awalnya berapa? Makan sambil minum air alkali, yang PH-nya 8 atau 9. Waduh, di lambung PH-nya 7 atau 8. Berapa banyak asam lambung harus diproduksi? Bandingnya dengan makan, diiringi juspro dan kefir. Mungkin dicampur jadi 1 dan jadi 5. Mungkin jadi 3, ya produksi sedikit saja asam lambungnya. Akhirnya dia terbiasa produksi sedikit. ya GERD sembuh juga. Jadi, tapi makan harus pada waktunya. Makan itu harus pada waktunya. Minum kopi ada coffee time, ada tea time. Nanti pada waktu kita bicara deep sleep, kita akan belajar mengenai kapan minum kopi, makan minum teh. Itu pun ada waktunya, supaya sehat. Karena kopi ada kafein. Teh ada tein. Kita butuh tein juga dalam jumlah dikit. Tapi jangan salah minum. Anda makan daging, ada aset besi. Anda minum kopi, ada laktat. Fero ketemu laktat. Jadi fero laktat. Susah diserap oleh tubuh, jadi kayak racun. Daging jangan ketemu kopi. Temannya kopi bukan daging. Temannya kopi karboidrat malah boleh. Kalau yang kita diabet. Yang diabet, low karbo, dikit-dikit nggak apa-apa. Atau memang nggak usah makan karbo untuk kopinya. Jam kopinya cari teman yang lain. Tapi jangan ada yang ada. Jangan ada jat besinya. Oke, saya baca lagi pertanyaan berikutnya. Tadi soal minum orang kanker, minum CE. Silahkan minum. Tapi bersamaan dengan makan. Apalagi yang ada GERD. Minumnya terpisah. Nanti, atau bukan GERD ya. Mah yang lambungnya ada iritasi. Melintirlah pasti minum jus keluar atau minum kefir. Kenapa? Asem. Kalau mah itu kan mahnya iritasi. Kalau GERD, mahnya nggak iritasi. Tapi asal lambungnya keluar, naik sampai ke leher. Gimana cara bikin kefir? Nanti, saya sih kalau yang di grup pola hidup sehat, saya sudah post. Grup diabetes 1, diabetes 2, kanker 1, kanker 2, atau kanker belum. Tapi grup BHS, saya sudah post semuanya. Cara bikin kefir. Ketik YouTube saja. Kefir Jarot Ujina Roko. Yang muncul saya. Kalau saya sudah bosen dengan Pak Jarot. Ya sudah, membuat kefir. Muncul nanti. Itu, kalau nggak ya nanti saya cek WA grup mana yang belum saya post. Tapi saya ingat saya, kalau pola hidup sehat, 1 sampai 48. Tadi pagi, sebelum malam ini webinar, atau kemarin. Kalau nggak kemarin, pagi ini. Saya sudah post mengenai Kevin. Probiotik. Tapi kalau belum, akan saya post ulang saja. Karena maragain, butuh waktu 10 menit. Tapi bikin kefir gampang. Susu 1 liter, dicampur benih kira-kira 100 gram. Bahkan 50 gram pun kalau benihnya bagus, tapi amannya itu 100 gram. Kalau nggak salah, jualan itu setiap 50 gram. 240 ribu atau 180 ribu, beda-beda. Karena memang begini, teman-teman. Saya ini kan pedagang. Dulu juga saya jualan di Tokopedia juga. Jadi saya punya produk, saya punya 2 toko di Tokopedia. Yang satu harganya 300 ribu, yang satu harganya 150 ribu. Tujuannya apa? Supaya orang beli yang 150 ribu. Padahal yang 300 ribu punya saya juga. Jadi banyak orang penjual itu begitu caranya. Bahkan kadang dia bikin 3 harga. Kenapa? Yang murah biar orang curiga, dia nggak beli. Wah, nggak benar nih pasti. Dia beli yang 150 ribu. Ada yang begitu. Jadi Anda pilih saja harga yang tengah-tengah. Kalau mau beli yang murah pun nggak apa-apa. Kalau Anda tahu triknya orang dagang, Anda pilih yang paling murah saja. Barangnya sama juga. Kalau saya sekarang kan beli cat minyak. Di rumah kamar ini tempat saya ngelukis. Saya beli cat minyak, beli apa-beli. Paling murah saja. Merknya sama, barangnya sama. Memang pedagang kan kadang punya 2 toko. Oke, kalau itu soal benihnya. Jadi 1 liter 100 kefir green benih. Tapi kasih sisanya. Ini atasnya ada udara ya. Karena kadang dia bisa naik. Waktu fermentasi kan ngembang gitu ya. Dia naik. Kalau naik, boleh kalau mau 6 jam sekali atau hari kali dibuka. Dibuka harus ditutup lagi. Tutupnya rapat saja. Biar nggak ada kontaminasi. Kalau bikin pakai masker ya. Kecuali udaranya sehat. Tetap saja bagusnya pakai masker. Benih dicampur, udah. Di harinya itu 3 hari. Kalau mau ngeliat yang tadi misah tadi, ya jangan dikocok. Tapi kalau ibu-ibu kan suka masak ya. Bikin eko-enzim juga diaduk-aduk. Kalau saya nggak, nggak usah diaduk-aduk. Itu fermentasi itu mikroba. Mikroba itu bahkan kalau misalnya pulit buahnya nggak dipotong-potong pun ada kasih bonggol begitu ya. Dia masuk sampai ke dalamnya. Mikroba itu kecil banget. Tapi kalau ibu-ibu mungkin nggak dipotong-potong, nggak maram. Pulit buahnya dipotong, itu kecil. Diaduk-aduk. Dibuka lagi diaduk-aduk. Makanya modul yang revisi udah nggak pakai diaduk lagi. Campur sekali, udah tutup aja udah. Sampai 90 hari. Tapi 14 hari pertama, bukanya agak nutupnya jangan kencang. Kalau tali, tali rafia. Jadi udara keluar masih bisa. Supaya nggak meledak. Kalau justru nggak meledak, cuma 3 hari. Gimana mau meledaknya? Paling diatasnya muncul putih-putih. Itu nggak masalah. Pusah, nggak masalah. Anda pakai nanas pisang, gua buihnya banyak banget. Kalau buah yang lain nggak. Pak, kalau sakit mah, boleh minum. Udah tidak kejawab juga sekaligus ya. Minumlah, makanlah bersamaan dengan makan malam, makan malam. Sebaiknya makan-makan. Makan tadi kan cuma sedikit. Takutnya jumlahnya kurang cukup untuk menetralisir. Tapi yang pasti sebenarnya bukan bersamaan dengan makan, toh tubuh lambung keluarkan HCL. Jadi pas minum itu, malah mengurangi jumlah HCL yang dilepas. Toh pH lambung harus 3. Jadi kalau mahnya dalam hati iritasi, orang iritasi itu jamnya makan, makan apa aja, perih. Sampai iritasinya sembuh. Beda dengan GERD. Kalau orang mah, maka kadang harus minum obat mengurangi rasa sakit sampai iritasinya, luka dalam mahnya itu sembuh. Jadi mah berbeda dengan GERD. Kalau mah dan lukanya belum sembuh, emang jangan minum yang asem-asem dulu. Sampai lukanya sembuh. Tapi kalau GERD, itu kan nggak ada luka. Itu lebih aman lagi malah minum. Asal bersamaan dengan makan siang, makan malam. Probiotik gimana bikinnya? Probiotik yang saya ajarkan adalah tadi kefir. Susu dikasih benih, simpan 3 hari. Nanti kita kasih linknya lagi supaya lebih jelas. Kalau mau kita ulangin lagi, saya cek nanti B.A. Grup mana yang belum. Kalau Juspro, yang saya ajarkan cuma 2 macam aja. Yang lain boleh beli. Beli yakult. Kadang-kadang berkala ingat, harus kombinasinya lengkap. Supaya keseimbangan mikroba. Nah, kalau Juspro ini juga gampang banget. Juspro ini adalah perbandingannya ya. Kalau ini kan bukan 5 liter. Jadi perbandingannya itu 5 liter air, 1 kilo buah dengan 200 mili Promec. Promec-nya pakai C. Gambarnya seperti ini. Ketik di Google, di Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Harganya kira-kira 45 sampai 50 ribu. Ada yang 47, plus minus lah sekitar itu. Kalau mau beli yang 1 liter sekalian, 190 ribu lebih murah sebenarnya. Jadi 200 mili bisa ditambah dengan 5 liter air dan 1 kilo buah. Itu plus minus. Kalau saya, kadang buahnya lebih banyak. Ini kan kira-kira 3 liter. Saya kasih 100-150 mili. Kadang saya pakai yang 1 liter begitu. Lalu buahnya lebih dari 1 kilo. Tidak masalah. Jadinya lebih pekat, lebih kental. Lebih enak daripada encer, kayak enggak rasa. Apalagi buahnya bikin sendiri. Buahnya saya jambu, pasti nanam sendiri berbuah. Apuket juga nanam sendiri, tapi enggak di fermentasi. Karena apuket banyak lemaknya, tidak untuk di fermentasi. Apuket makan langsung saja. Jadi, buah-buahan, makin banyak jenis buahnya, makin lengkap enzim antioksidan. Jadi prinsipnya, buahnya selengkap mungkin. Buah 1 kilo, air 5 liter, air mateng, promek 200 mili. Mau dikurangi, airnya 2,5 liter, promeknya separohnya, separoh botol 100 mili, buahnya setengah kilo. Buahnya boleh campur-campur macam-macam, enggak ada pantangan. Tapi kalau mau mengikuti, misalnya, dulu masih dapat bukunya Prof. Hembring, sama dengan Pak Bawar Untuk, nanti mau tak undang lagi, kombinasi buah yang bagus, atau Pak Yohana Sunardi. Atau Anda punya buku-buku seperti itu, Anda boleh ikuti. Bapak menurut yang bagus itu, misalnya, apel, renas, papaya, untuk tujuan ini. Anda boleh kombinasi itu, customise, tujuannya adalah, dengan probiotik ini, enzim tidak rusak, vitamin tidak rusak, antioksidan tidak rusak, fitokimia tidak rusak, malah kayak terekstrak, tapi gulanya dibuang. Itu sebenarnya tujuan dari Juspro itu adalah, dapat probiotiknya. Tapi kalau water kefir, ya dapat probiotik itu ada. Enzimnya enggak ada. Antioksidan enggak ada. Kalau punya water kefir, hanya tujuan ngambil probiotiknya saja. Makanya, sebenarnya probiotik itu, terhadap kayak saya, kebutuhan saya adalah low karbo. Dan orang kanker, harganya juga low karbo juga, karena karbo itu kan makanannya kanker. Maka, buahnya, buah-buahan yang disarankan. Wah, ini kayak antioksidan, tapi manis banget ini. Padahal saya pakai orang kanker, saya harus mengurangi karbo. Ya udah, fermentasi saja. Tapi kan pH-nya direndah. ya makanya minumnya bersamaan dengan makan siang, makan malam. Dan satu hari cukup ya. Kalau misalnya kefirnya satu gelas, ya jus bro-nya siang satu gelas. Itu udah cukup menurut saya. Walaupun ada yang mengajarkan, satu liter enggak apa-apa untuk detok. Saya pernah dengar enggak berita dokter yang disomasi melakukan malpah trek, karena dia nyuruh minum orang wortel banyak-banyak, sampai ada yang meninggal. Kenapa? Mencret. Karena ada yang keracunan. Enggak semua orang cocok dengan itu. Atau Anda masuk aja halodok, ketik, kebanyakan probiotik muncul. Bahaya, hati-hati, bisa ini. Banyak juga ancamannya. Bahayanya kalau kebanyakan probiotik. Probiotik, enzim, itu sebenarnya katalis. Butuhnya sedikit, tapi harus ada. Jadi segala sesuatu yang baik itu tidak boleh juga banyak-banyak. Tidur tuh bagus, tidurlah 30 jam, kalau wangkat pegel semuanya badan. Jadi sesuatu yang baik pun tidak boleh berlebihan. Jadi membuatnya yang saya ajarkan hanya kefir dan juspro. Nanti kalau enggak tahu kapan saya ada waktu, mau ngajari klasik enzim juga. Saya sudah membuat, sudah panen, tapi untuk mengajarkan, butuh energi, butuh. Kalau juspro itu gampang. enggak banyak pertanyaan. Eko enzim aja banyak pertanyaan, apalagi klasik enzim. Tapi juspro itu cuma buah, dengan perbandingan tadi, udah ditutup, tiga hari jadi. Tinggal buahnya, pilih-pilih aja, sesuai dengan kesukaan, kesenangan, atau kalau saya lebih lalu bisa itu lengkap. Bahkan kadang saya begini, ini saya bikin kan cuma ini jambu sama pir, karena saya baru panen jambu. Tapi nanti kan sudah jadi, saya campur dengan produksi sebelumnya. karena di kulkas saya itu ada yang diminum, di kulkas satu, saya punya kulkas dua untuk fermentasi. Setelah jadi ini, ampas dibuang, karena namanya ampas, nanti kalau tambah lama, takutnya bau, buang ampasnya, supaya fermentasi berlanjut, tapi pelan. Kalau di suhu kamar kan berlanjut terus. Saya masukkan, saya punya kulkas cadangan. Jadi masih disitu lagi, seminggu lagi. Nanti kadang saya campur, enggak apa-apa. Yang produksi minggu ini, sama minggu lalu, sehingga warnanya, lebih menarik. Enggak masalah. Dicampur-campur, karena itu sama-sama probiotik dengan biang yang sama. Olah nafas sambil berjemur. Soal olah nafas. Enggak apa-apa sih. Walaupun temanya. Sambil berjemur, enggak apa-apa. Tapi kalau olah nafas itu bikin kembrobios, tambah kembrobios lagi. Boleh, kalau mau detoks sekalian. Enggak masalah, boleh saja kalau bernafas. Kalau ada hiperteroid, lebih baik minum kefir atau yang lain. Wah, ini mesti tanya dokter. Tapi harusnya tidak ada pantangan probiotik terhadap penyakit tertentu. Karena probiotik, kalau kemarin saya sempat tanya sama Pak Wawur Untuk, dia bilang juga enggak ada pantangan. Kalau mau join grup WA-nya, dapat WA-grupin dari mana? Dapat link zoom dari mana? Minta sama dia. Kita tetap ketik ya. Tetap ketik di chat ya, nomor HP saya. Nanti Anda di situ bila mau gabung pola hidup sehat. 0812-991-9283. Ya, enggak apa-apa juga. Karena memang saya juga enggak melarang orang membagikan link zoom-nya. Tapi baik, saya belum tentok, ada yang datang. Gabung di grup diabet, cancer, tapi gabung di diabetes dan cancer sebaiknya gabung juga di pola hidup sehat, olah nafas. Karena cancer dan diabetes sudah berjalan. Kalau enggak langsung gabung di situ, nanti enggak urut belajar olah nafasnya dari awal. Jadi boleh double. Memang dulu sebenarnya didesain pola hidup sehat itu olah nafas dulu. Sudah selesai, modul lanjutannya baru masuk grup diabetes, cancer, karena makannya berbeda. Tapi olah nafasnya sama. Tapi belakangan kan, begitu dibikin begitu, ngundang temannya, ya sudah lah. Mau galak-galak juga gimana. Tapi kan jadi kesel juga. Kalau kenapa nanya olah nafas di sini. Sudah, itu udah. Enggak undang aja yang diabet masuk. Tapi harap yang ikut grup diabet, ikut olah nafas juga. Supaya olah nafasnya belajar urut. Karena kalau begitu udah masuk di kanker, masuk di diabetes, di diabetes saya bisa lebih banyak nimbrum. Karena saya juga penyintas diabetes. Tapi di cancer, saya itu bukan penyintas cancer. Jadi nanti saya harapkan teman-teman yang sudah sembuh dari kanker, itu yang berbagi di WA Grup Cancer. Dengan pengalamannya. Terutama soal makanan minumannya. Karena terserang, walaupun saya tahu takutnya segala sesuatu berubah. Kalau misalnya kayak orang kanker, saya bilang boleh minum ini. Itu kan ilmu saya berapa tahun yang lalu. Kalau ilmunya berkembang, namanya saya nggak kanker, karena saya nggak mengikuti. Itulah kenapa, walaupun saya bisa ngajari jus, tapi begitu untuk grup kanker, saya nggak berani. Saya panggil Pak Bawar Untuk. Saya cari cara gimana bisa menghadirkan beliau. Karena beliau adalah penyintas kanker. Kalau diabetes, saya berani ngajar sendiri. Karena nggak mungkin salah, karena kita hidupi bertahun-tahun. Untuk membuat jus perlu, apakah perlu ditambah gula? Jangan. Buah sudah ada gulanya. Kita tuh nggak butuh gula. Kenyakan penyakit itu banyak penyakit karena gula. Gula bikin kita tambah. Jadi nggak udah. Kalau perlu, yang nggak diabetes pun buang gula pasir dari rumah. Nggak ada gula pasir lagi. Anggap aja itu racun. Dalam otak kita, kita bayangin itu racun. Gula putih, kalau gula merah, gula aren, masih okey lah. Gula semut, gula aren yang organik, madu, masih oke. Kalau mau dikonsumsi. Kalau gula pasir, itu betul-betul buang saja. Kalau perlu di dapur pun di rahasia. Supaya pembantu juga sehat. Jadi bikin jus pro, jangan pakai gula lagi. Bikin kombucha, nah itu dia. Plus minus. Kombucha itu antara sehat dan tidak sehat. Campuran antara madu dan racun. Probiotiknya bagus, tapi gulanya nggak bagus. Kalau saya sih nggak minum lagi. Dulu pernah bikin kombucha, tapi nggak. Buah sayur seperti mentimun, bisa dibuat, semua buah bisa. Tapi kalau mentimun itu, ya dimakan langsung aja, atau gulanya juga nggak tinggi. Apuket, makan langsung aja. Tujuan membuat jus pro adalah mengambil makanannya, vitaminnya, fitokimianya, dengan membuang gulanya. Maka buah seperti misalnya jambu kristal, salah, ya ngapain di jus pro? Makan aja langsung. Apuket, makan aja langsung. Nggak ada sesuatu yang tidak baik, jadi itu baik semuanya dimakan langsung aja. Tapi kalau misalnya mangga, gulanya tinggi, fermentasi dulu. Paling nggak, vitaminnya ada, probiotiknya bertambah. Jadi tujuannya untuk apa di fermentasi adalah hal itu. Pak, saya buat jus pro, apakah kefir berguna untuk mengurangi kolesterol? Ya, kolesterol bisa berguna kalau, tadi kan di, masih di teori tadi ya, probiotik menurunkan kolesterol. Nah, itu tentu bukan yang kefir, tapi yang kayak jenis jus pro, KMG, dan sebagainya. Nah, kalau kefir, ya kalau yang kolesterol tinggi, pilih yang non-fat. Kalau non-fat, berarti yang non-kolesterol. Water kefir, saya kasih rempah-rempah, boleh aja, jahit, melawak, segala macam, nggak apa-apa. Ya, itu kan antioksidan, bumbu-bumbu antioksidan, lalu bikinnya, jadinya water kefir. Kalau saya kan memang butuh B-nya, saya butuh protein-nya. Orang diabet, butuh lemaknya malah. Maka pakai full cream. Orang kolesterol tinggi, nggak butuh lemaknya, pakainya non-fat. Jadi kita bisa membuat, kenapa diajarkan membuat sendiri, supaya kita bisa membuat sesuai yang kita butuhkan. Kalau mau beli duitnya banyak, ya beli nggak apa-apa juga sih. Pilih-pilih yang mana. Pak, apakah air kefir dari air kelapa? Jadi gini, air kelapa itu apa sih? Gula, kalium, kalsium. Nggak masalah. Terutama kalau nggak diabetes. Kan air kelapa banyak gulanya. Yang nggak diabetes, malah air kelapa minum langsung aja. Air kelapa kan juga bagus buat orang detox aja. Orang keracunan, seru apa yang kalau di kampung-kampung. Minum air kelapa atau susu. Itu kan ada proses juga untuk detox. Atau namanya juga selain detox, deuretis. Jadi orang tuh habis minum air kelapa, kayak kalau dua orang bikin kencing gitu ya. Jadi efek deuretis itulah sebenarnya detoxnya. Karena detox itu racun keluar. Dari mana sih? PAP, kencing, keringat. Kan begitu. Jadi makanya olah nafas juga bisa keringat. Ya detox juga. Detox lewat keringat. Orang minum kopi kan juga deuretis. Jadi bisa mendorong orang kencing. Makanya kadang ada program untuk menurunkan berat badan agak cheating sebenarnya gitu ya. Orang selain treadmill, suruh minum kopi. Ya berat badannya turun karena airnya dibuang. Bukan karena lemaknya. Padahal kita namanya turun berat badan itu harusnya lemaknya yang dikurangin. Supaya kita tinggal ototnya. Karena kalau air kan manusia 70% air. Begitu minum-minuman yang deuretis, kencing-kencing, kencing-kencing, timbang badan turun. Wih, turun 2 kilo. Tapi yang dibuang airnya itu bahaya. Karena manusia itu komposisi lemak, protein, tulang, air itu harusnya persennya sama. Kalau turun berat badan, itu harus turunnya sebenarnya seimbang. Airnya berkurang, lemaknya berkurang. Kalau mau tetap ototnya, otot dipertahankan, lemaknya yang berkurang. Lemak bawah kulit yang berkurang. Itu harusnya itu yang dikurangkan. Ngurangin lemak bawah kulit, ya treadmill. Kalau air kelapa, tergantung. Kalau orang diabet, ya jangan. Atau kalau orang diabet, tapi mau minum air kelapa, ngambil kaliumnya, kalsiumnya. Itu karena kalium-kalsium yang hebat. Anda minum pil kalsium, kalau itu dibuat dari bahan tulang yang dihaluskan sekalipun, belum tentu semuanya bisa diserap oleh tubuh. Perlu tambah dengan berjemur matahari. Tapi air kelapa itu kan buatan Tuhan. Istilah saya itu dia, kalsium-kalium di nanocluster kecil yang terserap oleh tubuh. Maka air kelapa bagus banget. Daripada pokari, maaf menyebut merek, tapi ya, maksudnya kalau nggak ada air kelapa di luar negeri, ya minum pokari. Habis berkeringat, olahraga, enak banget. Kalau Indonesia, minum air kelapa aja. Tapi kalau yang diabet, hati-hati. Kalau yang diabet, gimana caranya? Sama, makan mangga. Kan mangga banyak vitamin yang bagus, antioksidan yang bagus. Saya makan mangga, tak fermentasi dulu jadi juice pro. Anda mau ngambil dari air kelapa ini apanya? Kaliumnya, kalsiumnya. Oke, fermentasi. Mau jadi water kefir dengan benihnya biang kefir, untuk membuat water kefir, tapi pakai air kelapa, atau bikin juice pro, akhirnya pakai air kelapa. Tapi pastikan, kalau pakai air kelapa, jadi Anda menambahkan gula. Fermentasinya kalau perlu jangan tiga hari, lima hari. Kalau kayak saya kan, tiga hari atau empat hari, saya simpan di kulkas lagi, tambah satu minggu. Saya ingin memastikan aja, aman bagi saya, bahwa kalau karbonya udah low, atau bahkan serokarbo. Karena saya butuh nutrisi yang lainnya, selain karbo. Jadi, boleh apa tidak, itu ketika yang saya jelaskan alasannya, nanti Anda tahu, kalau begitu saya minum air kelapa, tapi tak fermentasi. Kalau begitu, saya minum langsung aja. Ngapain di fermentasi? Jadi, Anda bisa memutuskan sendiri. Dengan di fermentasi itu, probiotik ditambahkan. Tapi vitaminnya nggak rusak. Sedangkan kalau direbus, masak sayur. Pembantu diajarin berkali-kali, tetap aja suhunya ketinggian. Itu kalau Bu Elizabeth Cuta bilang, makan, minum, masak sayur, belonya begitu. Kamu makan sampah sensasi sayur. Sekali-kali saya suka dokter yang galak, bahkan menggunakan kata-kata yang kasar. Dia bilang, makan daging, kamu itu makan bangkai. Kita kaget-kaget pesertanya. Tapi saya senang dengan dokter-dokter yang begitu-begitu. Bikin saya seberapa bulan nggak makan daging. Sekarang makan daging lagi. Tapi pilih yang mana putih. Pilih daging ikan. Jadi, kalau mau di air kelapa, ya bisa saja. Pak, pembuatan Juspro dan probiotik di-share di grup. Nggak usah ditulis ya. Saya share di YouTube-nya saja. Nanti link YouTube-nya saya post. Karena mau ditulis ya tambang. 5 liter air, 200 mili probiotik. Ya, nanti akan tak share aja link-nya. Kalau mau nyari sini juga dapat. Nanti saya mau nge-post itu, saya harus cari juga di YouTube dulu. Anda cari sini juga bisa. Kalau saya, harusnya saya ngajari orang itu bisa cari sendiri. Kalau murid dicariin terus, gurunya yang bodoh. Tapi nggak apa-apa. Nanti aku cariin link YouTube pembuatan kefir. Sama Juspro. All shop green kefir, saiznya, ukuran, macam-macam. Terserah. Kalau yang begitu, pilih sendiri saja. Nggak usah tanya sama saya. Pilih saja sendiri yang harganya berapa, toko mana, grid-nya A atau B atau C atau D. Pilih sendiri saja. Kalau salah, ya beli lagi. Dari pengalaman itu kan jadi pinter. Saya nggak bisa ngajari. Saya nggak pernah beli. Saya dikasih orang 2009 penikah kefir. Sampai sekarang nggak perlu lagi. Karena itu makhluk hidup bertambah terus. Nah, mau tak ajarin, malah cara bikin bertambahnya. Pak, gimana Pak? Saya benih saya udah tambah banyak. Saya mau jual. Kasih gula. Kasih madu. Kalau kasih gula, kan jadi punya gula. Bikin saja 10 hari, 5 hari. Tapi nanti benihnya berjemandia. Karena mikroba, bakteri, bahkan kanker juga itu makanannya gula. Termasuk mikroba. Jadi fermentasi itu yang dimakan sama mikroba dan dia bisa berkembang biak, itu gulanya dimakan sama dia. Makanya kalau membiakkan benih kefir, ya dikasih makan gula. Atau ya biar tambah gemuto aja deh. Itu nggak berkurang. Nanti kan mau dimakan sendiri, ya susunya dikasih madu. Tapi pastikan kalau menambahkan madu, fermentasinya tambah. Mau 6 jam, mau 12 jam, Anda coba-coba sendiri aja. Tapi kalau saya, saya tambah satu hari. Saya betul-betul mau aman. Madu ya saya ambil vitamin dari madu. Tapi gulanya saya mau buang. Saya fermentasi. Maaf Pak, telat ikut. Oke ya sudah. Nanti dengar saja. Simpen, fermentasi kalau di suhu udara ya akan bertambah terus. Kalau udah selesai, saya masukin kulkas. Nggak usah chiller, nggak apa-apa. Banyak kulkas aja. Jadi kalau udah selesai fermentasi, kayak begini, ampasi saya buang, ya saya masukkan kulkas. Mau seminggu, mau sebulan, mau dua bulan, nggak masalah. Atau kefir. Nah, mungkin nih kefir ya. Saya bikin, karena saya banyak traveling. Nanti September saya sebulan loh di Amerika. Saya nanti coba. Mudah-mudahan tempat dimana saya tinggal internet kenceng. Dan saya lihat agenda saya dulu. Kalau agenda-nya di sana, misalnya jam 6, jam 6 sore. Di sini jam 6 pagi. Berarti praktek pagi, di September bakal libur gitu ya. Tapi setelah tunggu, nanti sekelah saya udah sampai di Amerika baru tahu agenda detail-nya gimana. Nah, kalau saya dulu, saya sebelum pandemi, keluar negeri bisa dua bulan sekali. Keluar kota, sebulan 8 kali. Pandemi, ngezoom terus. Tapi saya mulai bulan ini, mulai banyak ya. Bulan ini saya lima kota. Jadi saya Rebu besok ke Manado, dua hari di Manado, dua hari temohon balik ke Jakarta. Di Jakarta hanya 2-3 hari. Lalu saya akan ke Lampung, tiga hari. Masih bulan ini juga, saya akan, kemarin udah Solo, Lampung, bulan Juli, saya akan ke Lampung lagi, saya akan ke Pandeglang, saya akan ke Mataram, saya akan ke Solo. Panjang banget. Saya hitung di bulan Juli, saya ada 8 kota. Agustus sama, dan September saya sebulan di Amerika. Gimana tuh? Kan saya 2009, bikin kefir sampai sekarang. Kalau saya pergi-pergi gimana? Yang bikin kefir saya ya, bukan istri saya. Dia ikut minum aja. Termasuk, bikin jus pro ini saya. Jadi bukan istri saya. Jadi istri saya itu penikmat kehidupan. Saya orang miskin, ya rajin lah. Bikin kefir saya, bikin eco-enzim saya. Lalu saya bangun tidur, saya bikin kopi buat istri saya. Jadi kalau saya pergi, istri saya, saya buatin dulu, dua botol, saya tinggal pergi. Tapi kalau saya pergi sebulan, istri saya ikut itu. Saya ke Amerika itu dua tujuan. Ceramah sama ngelukis. Jadi ada orang yang beli lukisan saya dari Amerika, dia semang banget. Dia punya rumah baru yang gede, saya suruh bikin mural. Pak, bisa bikin mural? Bisa lah. Rumah saya? Ya bisa, saya kasih tiket. Tapi lama loh, tiga minggu. Tiga minggu, saya nggak mau, saya pergi sendirian. Bisa sama istri. Jadi dia pengen rumah saya, rumahnya di mural, saya beliin tiket buat saya. Dua. Saya bilang bisnis kelas. Dibayar semuanya, plus hotel. Kalau saya pergi tiga minggu gitu, nanti gimana nih kefirnya? Kalau Juspro kan gampang. Ini kan biangnya, ini Anda beli biangnya, ada simpen mau setahun juga, nggak apa-apa, nggak rusak. Tapi kalau kefir, kalau mau pergi lama, sebulan, katakan kayak saya, nanti September ke Amerika, ini saya bikin yang terakhir, saya saring, saya masukkan botol, saya kasih susu. Nah, langsung disimpen di kulkas. Itu mau setahun juga nggak apa-apa. Tapi di kulkas, karena kalau di kulkas itu suhu dingin, dia fermatisnya pelan sekali. Jadi, kalau mau pergi sebulan, dua bulan, benihnya, kasih susu, masukin kulkas. Bahkan dulu saya pernah nyoba. Benihnya, saya kasih susu dikit, masukin freezer, di chiller. Beku sampai kayak es batu. Coba aja sampai nyoba, karena dulu berkembang biak, berkembang biak, masukin es batu. Ada kali 6 bulan, nggak keluarin lagi, kayak ngeluarin kalau kita salmon atau ikan dibekukan, gitu ya. Bukan dipanasiin, dibiarkan di suhu kamar, sampai pelan-pelan dia mencair sendiri, bisa pakai buat fermentasi lagi, bisa, nggak mati, dibekukan. Bahkan gimana mengbenih kefir itu, kalau dia bubuk, itu kan digiling, dikeringkan, dikeringkan, lalu digiling, jadi serbu. mikroba kan kecil, waktu blindingnya itu dipotong-potong, kan mikrobanya nggak terpotong, yang kayak gindul-gindul itu kan rumahnya. Makanya ada orang yang dapat mama enzim itu dipotong, aduh kasihan. Jangan berpikir mama enzim yang bunter itu satu makroidum, itu jutaan, Anda potong-potong pun mikrobanya nggak kepotong, antara perasaan, jadi harus pakai logika juga ya. Mama enzim bisa potong-potong aja, mau bikin mama enzim, potongannya cepelungin, nanti pasti jadi, itu kan asetobakter. Pak, kasihan dong Pak dipotong. Kok kasihan sih, kan mikrobanya nggak kepotong, gitu loh ya. Bahkan digiling pun jadi serbu, ya nanti di kasihan air hidup lagi. Jadi, tapi kalau mau lebih aman lagi, ya biasanya kan orang pergi nggak sampai sebulan ya. Sebulan itu nggak perlu di freezer, di kolkas aja. Kalau mau pergi, jadi ini saya kasih benih, kasih susu, kasihin kolkas. Seminggu, misalnya saya perginya seminggu. Pulang dari luar kota, saya keluarin lagi. Nah, dihitung itu 3-4 hari. Fermentasi dimulai lagi ketika dia kembali ke suhu kamar. Kalau Indonesia ini suhu kamarnya cukup ya. Kalau di Eropa, kadang perlu dikasih heater, dipanggang sampai 27 atau 28 derajat, setel suhunya, itu kan Eropa dengan 4 musim. Indonesia suhu kamar, fermentasi sudah cukup. Tolong di post ya, oke, susu kefir, biang kefir, water kefir, ya sebenarnya biang kefirnya sama. Tapi water kefir, susu kefir, itu kan, ya tadi, apa yang dicari dari kefirnya itu sendiri. Kalau hanya butuh probiotiknya saja, ya minum kapsul probiotik atau water kefir, tapi kalau susu kefir, kita dapat proteinnya, dapat asam aminonya, W, asam aminonya, untuk kebutuhan antibody, atau Anda mau bikin tubuh otot, angkat beban, minum, W. Kan kalau kita coba beli susu untuk membentuk otot, baca, kandungan risih, apa? W kan? Bikin susu, cari susu yang untuk orang-orang supaya ototnya muncul, itu kan susu W, W, W itu yang bening tadi itu, itu namanya W. Kertnya dibuang, lemaknya dibuang, diambil proteinnya, supaya yang terbentuk otot. Kalau lemaknya diambil, yang terbentuk ya lemak, gendut karena lemaknya banyak. Anda mau berotot, ya minum B-nya, tapi minum B tanpa latihan beban, ya enggak bisa. Anda harus post up, atau angkat beban. Jadi, tak gantung tujuannya apa. Mau butuh protein, ya Anda water kefir, enggak ada proteinnya. Jadi, Anda mau minum itu, Anda mau makan apa? Saya enggak mau protein, Pak. Saya enggak mau lemaknya, Pak. Saya mau probitnya aja. Ya sudah, water kefir enggak apa-apa. Saya suka minum anak lapa, sedangkan saya diabet. Diabet itu akan mengharus low-carbo. Buang nasi, buang nasi, bakmi, roti, kentang, singkong, ubi umbian, ubi merah, ubi ungu, buang semuanya. Lalu kalau ubi ungu kan ada pita kerotin, ya buah aja, tapi di fermentasi. Tergantung ya, kalau nanti udah bulannya dua digit, ya sekali-sekali makan ubi ungu, ya enggak apa-apa. Minum air kelapa juga enggak apa-apa. Enggak sampai. Gini loh, kalau kita minum bacon, itu kan racun. Tapi kalau minum air kelapa, itu kan ada vitamin, ada mineral, ada kalium, itu bukan racun sih, cuma ada gulanya agak banyak. Makanya kalau saya itu gini, di rumah kita makan dengan ketat, jaga gula sekitar 100, lalu pergi, kayak kemarin kan saya sekeluarga ke Bali. Sudah lama enggak liburan keluarga, anak-anak, saya kan dua di Singapura, yang dua, satu, sudah menikah, satu belum dari Singapura, menurut saya pergi ke Bali. Kita dipikir pantai, maksudnya minum kefir. Ya minum kelapa lah. Saya minum kelapa juga, satu bau, satu biji juga. Minum kelapa, enggak apa salah. Kalau sekali dua kali itu, enggak akan terus bulannya. Kalau naik-naik pun dari 80 atau 90, jadi 120 ya pasti oke. Bahkan kalau naik normalitas, 150 ya minum obat aja. Jadi, enjoy aja. jangan kan, tapi saya enggak tiap hari minum air kelapa, atau enggak tiap minggu. Tapi kalau di pantai, di pantai minumnya jus bro. Nanti kita jadi orang yang aneh gitu ya. Sekali-sekali boleh kan juga. Saya enggak 6 bulan sekali minum air kelapa. Atau enggak 3 bulan sekali. Kadang-kadang nanti pergi ke Benado, mungkin ya minum air kelapa juga. Jadi, kalau sekali-sekali sih oke. Oke, dikit lagi. Pak, kalau mau simpan green kefir, disimpan, oke tadi sudah saya sebutin ya, kasih susu, tapi jangan lupa ya. Masukin kulkas. Tahunya kefir produktif atau sudah mati? Tadi saya bilang, kalau ikut dari awal, tadi saya tunjukkan ya, misah gitu ya. Jadi kalau 2-3 hari, dia mulai misah, W-nya terpisah, Kert-nya terpisah, Kert-nya itu beningnya, dia bentuknya kayak sedikit kayak berongga-berongga gitu. Kert, rasanya kecut, kecutnya kefir. Kalau belum pernah bikin kefir sama sekali, beli kefir dulu. Oh rasanya kayak begini. Oke. Oh sama, berarti benar gitu ya. Nah, kalau enggak terbentuk, baunya kecut, baunya busuk, yaudah buang aja. Dibuang, beli lagi. Jadi, orang bikin kefir harus tahu rasanya kefir kayak apa, supaya begitu diicipin gitu kan. Ya ibu-ibu masak kan dari dulu kan, mau masakan begini, orang mamahnya yang bikin, lalu bikin sendiri, sama ini kayak bikinan mamah, berarti benar ini masaknya. Diicipin bisa juga. Cium kalau pernah bikin kefir. Makanya paling bagus, yang belum pernah sama sekali, beli aja kefir, rasakan cium, bau, nanti begitu bikin, kok sama. Itu paling gampang dengan deteksi seperti itu. Kalau dibiang promik, tercantum jambu kristal, apakah boleh buah yang lain? Jadi, dulu, promik itu setahu saya ada macam-macam rasa. Bahkan disisakan, ada semangkanya, ada jambunya. Ternyata, kalau nggak laku-laku, lama-lama tuh warnanya hilang, jadi bening rasanya hilang. Lalu tinggal satu rasa, nenas saja. Karena nenas itu memang, kalau dalam dunia fermentasi, memang ada raja buah itu, nenas, mangga, pisang, vitamin E banyak, gulanya banyak. Karena gulanya banyak, untuk dibikin fermentasi, nggak perlu menambah gula. Produksinya hemat, hasilnya bagus. Maka itu seperti dengan kayak raja buah. Akhirnya, promik itu biangnya hanya nenas. Nah, belakangan ini, dia muncul ada buah naga, ada jambu kristal, ada macam-macam. Tujuannya, supaya orang yang males bikin, bisa beli sesuai dengan dibutuhkan. Kan orang, misalnya diabetes, kan disarankan jambu kristal, dia beli jambu kristal. Orang cancer, disarankan buah naga, banyak beta-karotenya, dia beli buah naga. Tapi kalau probiotiknya sama. Jadi kalau Anda mau bikin sendiri, biangnya apa saja, nggak masalah. Karena biangnya itu yang diambil probiotiknya. Lalu Anda bikin buah sendiri. Jadi Anda pakai biang buah naga, nenas, segala macam, nggak ada masalah. Yang diambil adalah probiotiknya. Lalu probiotiknya itu, mikroba bayinya ini, Anda campur dengan buah. Nah, Anda punya sendiri sekarang, Jus Pro, yang antioksid dan vitaminnya, sesuai dengan buah yang dipakai. Nah, uniknya Jus Pro kan itu. Kita bisa mengatur buah-buah apa yang kita butuhkan, yang kita mampu beli, ada di sekitar kita, kita bikin sendiri. Mau lebih banyaknya, lebih banyak jenisnya lebih bagus. Tapi kalau sebagai starter-nya, Anda mau dapatkan, yang ada stoknya saja, itu yang ada di online, beli-beli saja. Karena kalau kita, ini dari jambu kristal, ya itu adalah buahnya, tapi mikrobanya sama. Nah, kita butuh mikrobanya itu kalau kita mau bikin biang. Mau untuk dibikin lagi, Jus Pro. Tapi kalau Anda mau minum, ya Anda pilih. Wah, saya mau banyak kalium, pilih yang pisang. Wah, saya jambu kristal bagus nih, katanya bodi abet, beli yang jambu kristal. Kalau untuk langsung diminum. Ini boleh, langsung diminum boleh. Ini juga diencerkan seribu kali, nah bicara sekalian soal ini, karena saya kenal sama yang punya, waktu saya tes eco-enzyme ke IPB, termasuk saya cerita sama dia, eh, eco-enzyme, prosenterskilnya 100%, bisa untuk desinfektan. Lalu akhirnya kita ngobrol sama yang punya promek ini namanya Bu Yvonne, saya juga kadang-kadang panggil dia sebagai pembicara. Lalu benar saya bisa jelasin sendiri, bikin Jus Pro, tapi ya biar dia bicara. Saya hemat energi, dan dia semangat juga ngajarin, sampai jualan. Akhirnya dekat. Lalu saya bilang, sampelnya saya bawa ke lab IPB, tapi nanti kamu yang bayar. Sudah saya kenalin deh, dia tes sendiri. Hebat juga lah, ini juga hebat. Kalau hebat, saya bilang hebat. Ini diencerkan seribu kali, sayur, buah, segala macam, 10 menit direndam, sehat. Atau, ini diencerkan seribu kali, lalu dalam lab IPB, dikasih E. coli, Salmonella, sembilan jenis bakteri jahat, mati semuanya. Jadi ini sama juga. Persen skill-nya, itu 100 persen. Dengan pengenceran seribu kali, dalam kontak 10 menit. Makanya saya panah post di WA Group Cancer, kalau, aduh, bikin ekoensim 3 bulan, ribet banget, cari buah, cari molase, pakai aerob, an-aerob, karetin dulu, aku kerja, pacaran, gak punya waktu. Gak punya waktu? Oke, saya punya duit kan? Oke, 45 ribu, 200 mili. Diencerin seribu kali, jadi 1 liter air, hanya butuh 1 mili. Promec, udah bisa untuk merendam sayur dan buah. Ya kalau 1 liter, gak keren dem, Pak. Yaudah, pakai ember yang 5 liter, jadi hanya butuh 5 mili. 100 persentis skill-nya, saya dapat dokumennya, relapse IPB-nya. Jadi ini juga boleh sebagai alternatif pengganti ekoensim, kalau tujuannya untuk nyuci sayur dan buah. Bagi kanker, miyum, kista yang banyak disarankan untuk makan sayur segar, makan salat. Diabet juga banyak makan salat. Sayur-sayuran yang ada daunnya dan tatangnya, buahnya dibuang aja. Yang semakin mentah, makin bagus. Berapa jenis tertentu harus dimasak. Ini termasuk direkomendasikan, karena diencerkan seribu kali. Jadi murah banget. Pengenceran seribu kali masih 100 persen. Dan ada bukti dokumen ilmiahnya. Pak Kombucha banyak sekali kasih orang pada gak mau. Anda kasih saja, saya gak mau. Dibikin pakai teh dan gula pasir. Coba, apa isinya? Vitamin apa yang saya dapatkan? Antioksidan apa yang saya dapatkan? Gak ada. Kecuali probiotiknya aja. Saya pilih probiotik yang ada antioksidannya dong. Jadi kalau saya pun, Anda kasih kau buca, gak saya minum. Saya bikin biowas aja, tanpa pakai bakubu. Menurut saya begitu. Kalau orang lain begitu juga, saya pun juga begitu. Saya gak minum. Saya gak butuh lagi. Pak, minum justru itu yang utama manfaatnya kandungan dari buahnya atau bakterinya. Tadi jelasin, berarti ya tadi berapa yang dijelasin. Pertanyaannya, karena mungkin nulisnya duluan. Kefir bisa dibuat dari susu kedele? Bisa. Ada yang membuat? Bisa. Bahkan promik juga bisa untuk bikin, saya pernah bilang sama Bu Yvonne, Bu, kalau bikin kefir, yaitu benih kefir. Dia pernah bilang, ini bisa untuk bikin kefir. Tapi secara alat, kalau pakai benihnya promik, berarti jadinya susu fermentasi. Harusnya begitu kalau mau ver. Tapi susu fermentasi kan namanya kefir. Belum tentu. Susu fermentasi bisa yoghurt, bisa kefir. Kalau susu fermentasi biangnya promik, namanya apa? Bikin aja nama sendiri. Tapi harusnya kalau namanya kefir, benihnya kefir. Tak hanya susu, susu kefir. Tak hanya water, water kefir. Tapi sempat beredar bahwa bikin kefir pakai biang promik. Tapi disebut kefir itu karena komposisi mikrobatnya. Jadi kalau susu, tapi jadi sih. Anda bisa bikin semacam kefir atau kalau mau lebih tepatnya, pakai benih ini jadi. Pakai susu almond bisa, susu kedelai bisa. Jadinya susu kedelai fermentasi. Susu almond fermentasi. Kalau mau pakai istilah yang tepat, berarti susu kedelai fermentasi. Susu almond fermentasi. Pakai biang promik. Mau pakai biang kefir, silakan dicoba dulu. Tapi yang saya pernah coba gagal adalah susu UHT. Susu UHT itu susu yang disterilisasi dengan suhu 100 derajat. Tapi kalau susu pasteurisasi, tidak pernah gagal. Tapi ada juga teman, saya bisa itu Pak, jadi bersyukur, berarti Anda beruntung. Tapi saya dulu pernah bikin, pernah gagal pakai susu UHT. Daripada gagal, enggak gagal. Gagal, enggak gagal. Saya mau yang aman. Saya mau yang pasti. Pakai susu UHT. UHT itu, susu pasteurisasi. Pasteurisasi itu pemanasannya hanya 70 derajat, tapi waktunya lebih lama. Kalau UHT, ultra high temperature, bahkan bisa 104 derajat, tapi dalam butungan detik. Kalau bicara nutrisi, kayak Dr. Tan Sudjen, S.B. Cerata, Pak Bawar Untuk, pasti juga tidak menyarankan UHT, karena suhu tinggi merusak beberapa vitamin. Khusus untuk belajar klasik Enzim, pasti ada, tapi saya enggak tahu. Coba cari Instagram saja, klasik Enzim. Cari YouTube klasik Enzim. Nanti ada YouTubernya di situ, kan? Bu Juliana Ojong, yang di Bandung, itu banyak bikin YouTube-nya. Anda DM saja, Anda tulis pesan saja. Bu, mau daftar gimana? Anda mulai cari saja. Cari Instagram-nya dulu. Pastikan di sini, menurut Instagram-nya. Tulis pesan di sana. Kapan ada kelasnya? Itu cara mencari. Carilah, maka mendapat. Daripada saya mencarikan, repot lagi. Nanti saya mesti cari waktu. Sama juga. Anda saja langsung begitu. Jadi caranya nyari. Nanti pasti Anda ketemu. Tapi yang kata, saya sudah lama tidak nyari. Untuk klasik Enzim. Oke, Pak Juspro, buahnya sudah tiga hari, boleh dimakan. Nah, sekarang begini. Mau makan buahnya, ada ambil apanya. Jadi saya tanya balik dulu. Kalau Anda berjadah, Pak, saya bikin Juspro, lalu sudah tiga-apa kali, buahnya, ampahnya saya mau makan. Anda mau makan apanya? Saya butuh seratnya. Berarti boleh. Karena itu kan memang seratnya emang masih ada. Karena saya diet, Pak. Diet. Enggak kurang serat. Kalau serat yang enak, agar-agar. Karena nanti rasanya sudah tidak enak. Sudah sepoh. Gimana tidak enak. Gimana mau enak. nutrisinya sudah diambil semuanya, dirubah, tinggal seratnya saja. Tapi kalau Anda makan, masih bisa menikmati. Tapi kalau saya, saya nggak perlu. Saya buang. Kenapa? Untuk serat, saya makan sayur. Jadi saya makan sayur, bisa kayak makan nasi. Sepiring, saya makan sayur. Makan lalap. Bagi saya itu lebih enak daripada ampasnya Juspro. Sudah dipermentasi. Rasanya sudah nggak ada. Nggak enak. Kalau Anda bisa menikmati, Pak, boleh. Pak, boleh saja. Tapi berarti itu Anda tinggal serat. Saya butuh seratnya, Pak. Tapi saya butuh serat yang karbonya sudah rendah. Ya boleh. Saya makan saja. Tapi kalau saya, kenapa nggak makan sayur? Seratnya dapat, vitamin dapat, tapi low-carbo juga. Ya ada sih karbonya sayur, tapi nggak banyak. Yang penting makan nasi. Jangan nasi, bak, mikan, krang, roti, getuk, dan semua keturunan dari produk rupuknya. Jangan, nggak dirambak. Itu dibuang semuanya. Anda makan sayur, pasti gulanya nggak naik-banyak. Naik olahraga, naik olah nafas. Sampai akhirnya metabolisme kita, sayur, dapat serat. Daripada seratnya si ampasnya Juice Bro. Sekiranya, kalau Anda menikmati, coba-coba aja, ampas apa yang masih enak rasanya. Saya sih, nyoba-nyoba, nggak doyan. Ampas Juice Bro. Pak, protein kefir bisa buat masker? Nah, ini, bukan protein, ya kefirnya itu. Yang kurdnya, W-nya, diminum aja itu bagus protein. Nah, yang untuk maskeran itu kurdnya, yang putihnya. Putihnya itu bisa buat maskeran. Bahkan kalau mau maskerannya kental, caranya, W-nya dituang dulu, lalu kurdnya disaring dulu, dikocok-kocok-kocok itu, kayak di video saya, maka nanti itu yang encernya keluar. Nah, terakhir, itu kan lebih kental lagi. Kocok, jadi pakai sarikan plastik ya, jangan yang besi ya. Nanti itu kental tuh. Nah, saya setiap kali panen kefir, pasti saya sisakan sedikit di wadah, buat istri saya maskeran. Jadi istri saya sekarang maskerannya banyak. Maskeran kefir. Bikin eco-ensim, pas dapat jamur pitera atau jamur putih, saya sisakan. Kalau itu saya kemaskeran juga. Pancas, ini hasil maskeran eco-ensim, jamur eco-ensim. Sekarang tambah lagi, karena saya sudah mulai panen. Sudah mulai panen klasik-ensim, klasik-ensim itu kan pakainya madu. Lalu buah-buahnya, bukan kulitnya. Kulitnya juga kok kulit yang kulit anggur, kulit belimbing-belimbing. Yang buah memang kita makan dengan kulitnya, waktu bikin klasik-ensim, masukkan kulit-kulitnya. Maka ampasnya di blender buat apa? Luluran, maskeran, maskeran klasik-ensim. Ada vitamin dari madu masih ada. Kalau dimakan juga enggak enak. Makanya daripada gitu buat luluran saja. Kalau pakai Juspro, belum pernah sih nyoba luluran pakai ini. Kalau saya sebenarnya ada alasan lain kenapa saya enggak makan. Ampasnya Juspro, saya bikin untuk starter Biowash. Ngomong Biowash-nya lain kali, jadi ditanya lagi. Begitu ngomong satu kata, ditanya repot-nya jadi terpancing. Enggak jawab, salah. Jawab ditanyain terus. Oke, Biowash itu pupuk organik, pupuk cair. Supaya bunganya berbunga sepanjang tahun. Nah, itu pakai Biowash. Kulit buah, macam-macam, starter-nya sama si Promek. Atau ampasnya Juspro dipakai buat starter-nya Biowash. Itu kalau mau lebih hemat. Kalau mau nyoba Biowash, ya rumahnya Bintaro boleh datang. Oke, Pak, eco-ensim diencarkan semprot wajah, lalu disimpan. Enggak apa-apa. Kalau eco-ensim ini disimpan di suhu ruangan saja. Mau dua tahun, lima tahun, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah diencerkan, di sprayer, ya segera habiskan ulang satu minggu. Dari kalau bisa habis. Itu di suhu kamar, enggak apa-apa. Mau di kulkas, kalau kulkasnya muat, enggak apa-apa juga. Eco-ensimnya enggak mati juga. Tapi sebenarnya, biar dia di suhu kamar saja. Kalau sudah. Bahkan kalau misalnya mau minum, ada perwakilan enzim bakti di Indonesia. Itu kan Pak Alem Mingtau. Dia penerjemahnya Dr. Jun. Habis Dr. Rosukon, penemu eco-ensim, yang mengenalkan eco-ensim peluruh dunia itu Dr. Jun. Dr. Jun itu enzim bakti internasional. Indonesia itu ada enzim bakti Indonesia. Itu Pak Alem Mingtau. Dia penerjemah dari Dr. Jun. Dia juga menerjemahkan buku-bukunya Dr. Jun. Sebenarnya eco-ensim itu mau diminum, simpan dua tahun. Setelah selesai dipanen, kenapa dua tahun? Memastikan alkoholnya habis. Ya, daripada dua tahun, ya bandingkan bikin eco-ensim, tasik enzim aja setahun. Ngapain eco-ensim, disipin dua tahun baru diminum. Mendingan bikin ini. Pakai madu, pakai buah-buahan. Jadi pektin sedikit. Kalau ada kulit sedikit. Karena yang membuat nanti metanol itu si pektin itu. Itulah alasan kenapa eco-ensim tidak diseramkan untuk diminum. Saya tidak diabetes atau cancer, hanya pernah auto-imun, lupus, apa juga. Sekarang juga sudah negatif. Bolehkah saya makan saja buah? Boleh saja. Mestinya kalau auto-imun, tidak diabetes, tidak cancer, karena buah. Tapi tetap yang namanya karbo, sebaiknya ini. tetap membatasi asupan karbo. Kecuali olahragawan yang memang butuh banyak karbo untuk dibakar atau petani, campur tanah, kuli, bangunan, dan sebagainya. Maka kita harus mengurangi asupan karbo. Kalau saya tes, teman-teman bisa tes, pergi ke klinik kesehatan, lalu minta ritme, sehari itu membakar karbo berapa? Saya 1.456. Itu angka takaran kalori saya setiap hari. Kalau di Indonesia agak repot. Kalau kita ke Amerika, kita beli menu, itu restoran wajib mencampurkan itu berapa kalori. Jika kita tahu, pagi, siang, malam, itu kita makannya berapa kalori, kita bisa hitung. Di luar yang kita minum atau cemil, itu diatur. Nah, kayak makanan buah itu, kalau kayak mangga, pisang, nenas, yang gulanya tinggi, itu kan karbonnya tinggi. Tapi Anda bisa atur, buah-buah yang manis, ya mungkin jumlahnya dikurangin. Itu saja, supaya lebih aman dari sisi karbonnya. Gerd bisa minum kefir? Bisa, tadi sudah saya jelasin ya. Ya, asal minumnya bersamaan dengan makan. Juspro, segala macam. Tadi Gerd sudah dijelasin. Beli di mana, Pak? Namanya apa? Beli apa? Beli benih kefir? Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Mau beli Juspro? Mau beli Probiotik? Pro-make. Pakai C. Di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, ketik saja, pasti muncul. Pro-make-nya C. Atau Probiotik, pro-make. Lebih bagus lagi. Karena kalau pro-make-nya G, nanti yang muncul soal sistem. Atau lagi juga ada pupuk kandang, makanan hewan. Pro-make-nya pakai C. Pro-make. Grup cancer pernah saya post. Kalau yang grup pulang hidup sehat belum, nanti saya post juga. Kalau perlu yang malam ini disampaikan, nanti hal-hal yang dibutuhkan linknya, saya akan post. Paling enggak, kan pro-make. Kalau kefir, enggak usah. Kefir, K-E-F-I-R. Kefir green. G-A-R-I-N. Jadi benih kefir, kefir green. Karena kalau hanya cari bibit kefir, kadang nanti ditawarkan yang bubur, yang kayak bubur, maka harus yang kefir green. Tapi kalau pro-make, nanti saya post aja, biar enggak salah. Tadi juga saya janji ngepost untuk link pembuatan kefir dan just pro ya. Nanti saya carikan YouTube-nya yang pendek aja deh. Saya ada webinar, tapi hampir 2 jam, yang sebelumnya seperti ini, tapi pakai demo membuat, tapi jadi panjang banget. Ini juga 2 jam juga, tapi kan kita banyakin ditanya jawab. Karena yang lain, soal pembuatan kan tinggal tak klik, tapi tak post di grup, cara pembuatan yang pendek aja. Saya carikan nanti yang Juspro ya, tak jadikan yang Bu Yvonne aja, kalau kefir yang saya juga ada. Apakah kefir yang kita buat bisa digunakan sebagai starter untuk kefir selanjutnya? Ini kalau kefir. Kefir itu kan kita beli, beli bibit kefir, kefir green. Jadi kefir green, kefir green beli 100 gram, ini saya yang udah saya kocok-kocok ya, itu kefir green itu bentuknya kayak mutiara, kayak jagung, kayak butir-butir. Nanti di video saya tak post, nanti akan kelihatan. Itu dikasih susu. Nanti waktu panen, ini kita saring. Nanti kita tunjukkan di videonya itu. Saya bisa putar sekarang juga, sebenarnya sih, tapi jadi waktu ya. Nanti waktu disaring, itu kayak green-nya tadi, karena bentuknya butir-butir, nyaringnya pakai seringan plastik, itu akan keambil lagi. Jadi yang dipakai untuk berikutnya apa? Benihnya itu. Jadi kita beli kefir green, itu sekali seumur hidup. makanya saya dapet benih itu 2009. Sampai sekarang, dipakai terus. Bahkan nanti lama-lama bertambah banyak. Maka itu tak kasih madu. Bertambah banyak lagi. Sekarang nggak butuh tambah banyak lagi, udah cukup. Kalau ini saya punya sayang, mungkin dari kitar 250 gram, biar cepat, dua hari udah jadi. Jadi disaring, ampasnya, itulah benihnya. Karena bentuknya kayak butiran. Pakai lagi, pakai lagi, pakai lagi, pakai lagi. Diminum aja. Jadi untuk starter itu, benihnya itu. Anda beli itu, harganya misalnya ada yang 150 ribu, atau 200 ribu, karena nggak pernah beli, nggak tahu. Itu Anda beli sekali seumur hidup. Puter terus, disaring pakai lagi, disaring pakai lagi. Maka tadi saya bilang, kalau saya pergi ke Amerika sebulan, saya saring itu benihnya, kasih susu, simpan. Itu benih yang saya dapat 2009 yang lalu, dan saya udah nggak tahu, udah bagi keberapa orang. Jadi, ngapain kefir dipakai untuk kefir selanjutnya? Yang dipakai untuk selanjutnya itu, ya belinya tadi itu. Dipakai terus, sekali beli dipakai seumur hidup. Itulah kenapa saya meng-endorse bikin kefir. Kenapa saya nggak meng-endorse itu, minum jakholt atau yogurt, atau apa, merek ini. Jadi, promo punya orang lain, Anda harus beli terus-terusan. Ini kan Anda bisa bikin sendiri. Satu liter susu, kan harganya juga relatif murah. Kalau kita beli, sama-sama beli misalnya probiotik yang dari bahan susu. Yogurt, seliter berapa? Bisa empat kali lipat, tiga kali lipat. Ya, kecuali duitnya sultan gitu ya. Belum lagi, ya. Tapi tergantung ya, kalau nggak mau repot, ya beli aja. Kefir yang plain, yang nggak ada gulanya. Kalau kayak Indomaret, pasti nggak ada. Karena susu aja pasteurisasi di Indomaret nggak ada. Dia adanya UHT, karena UHT itu bisa disimpan di suhu kamar. Kalau pasteurisasi, yang harus ada pendinginnya. Maka pasteurisasi ini lebih sehat. Karena dia masih belum dipanasi tinggi, tapi karena sehat, jadi mudah rusak. Tapi susu itu bahwa dia sebenarnya belum rusak, susunya. Benih kefir pakai susu, itu dipakai seumur hidup. Jadi, saya endorse itu karena kefir itu menurut saya relatif murah. Tapi kalau di kota besar, ada care for, ada toko-toko yang gede gitu, dia jual kefir. Pergi ke counter yang ada, kulkasnya. Karena kefir harus disimpan di tempat dingin. beli yang clean, yang ada vanilanya. Karena saya nggak tahu vanilanya itu dari buah vanila, atau flavor vanila. Saya ini mungkin juga kadang-kadang ada ruginya ya. Karena kuliah pangan, ngerti barang-barang karsinogenik, yang namanya perasa, penyedap rasa yang bukan dari organik, itu karsinogen, pengicu kanker. Makanya waktu dulu saya belum diabet nih. Tapi sudah menghindari roti, yang merek tertentu, saya nggak sebut merek, namanya enak banget. Nggak mungkin itu rasa dari organik, pasti kini ya. Peng rasa roti kok enaknya bisa kayak begitu. Udah, pasti karsinogen bikin kanker. Hindari aja. Sudah hindari sejak tahun 8. Sejak saya kuliah teknologi pangan. Itu yang mungkin bikin keluarga saya sehat semuanya. Oke, lanjutkan lagi. Kita udah lewat 10 menitnya waktunya ya. Pak, saya minum jus pro, tapi E.coli tidak mati. Terdeteksi di tes PSS. E.coli itu hidup di usus besar. Supaya BAB-nya membusuk. Jadi memang kalau BAB itu ada E.colinya. Makanya standar pabrik itu nggak boleh ada E.coli. Kalau ada E.coli berarti ada kotoran masuk ke situ. Karena memang kotoran manusia itu mengandung E.coli. E.coli ada di usus besar, di kolon, untuk menghancurkan makanan yang tidak tergancurkan. Jadi, promik, desinfektan, ada E.coli di piring, dicuci bersih. Tapi dalam tubuh kita ini sudah banyak mikroba, macam-macam. Nah, kalau mau memang kita harus memperbanyak mikroba baiknya, supaya komposisi nanti itu akhirnya kita lebih banyak baiknya. Tapi yang tidak baik pun ada dibutuhkan. Misalnya untuk membusukan kotoran. supaya fesisnya lunak. Tapi sebenarnya untuk melunakan kotoran juga tidak butuh E.coli. Makanya Anda harus, kalau tadi ikut presentasi dari awal, butuh waktu 22 minggu, 5 bulan untuk memperbaiki komposisi. Karena mikroba itu yang baik mengalahkan yang jahat, tapi nggak langsung mati. Karena dalam tubuh berbeda kalau dengan cawan petri. Di lab, ekoenzim atau bromid, encirkan seribu kali, dikasih E.coli, tentu kasihnya itu kan ada standarnya. Jadi kalau misalnya gini, dalam lab itu ada standarnya gini. Dikasih E.coli 10 pangkat 3, kalau begitu ya, lalu diberi perlakuan. Nah, dia akan mati. Tapi kalau misalnya ini E.colinya lebih banyak, jangan-jangan dia yang mati. Karena itu kayak berperang. Jadi, nah sekarang matinya... Sampai jumpa di video selanjutnya.